Dulu saya juga pernah ikut ekspedisi Malaka loh sama Mancakarat Oh iya yang ke mana Bang lo tunda lo pending tahun 2019 ya bener Oh ada saya tuh berarti kita ketemu dong Bang harusnya memang ketemu kan cuma belum kenal aja Iya saya juga ikut waktu itu tahun 2019 ketika itu saya masih kurus tapi udah ganteng juga saya ikut sertifikasi waktu itu live di YouTube ini bro ya bang Fanyo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukit Tinggi, Bapak-Ibu saya dari Bukit Tinggi, dan saat ini domisi saya sedang di Padang. Saya saat ini bekerja sebagai staff di Balai Pengelolaan Sumberdaya Persisir dan Laut Padang, atau Kepadang yang lebih kita kenal. Jadi, Bapak-Ibu saya dari Kepadang itu sendiri adalah UPT dari Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia di bawah Direkturat General Pengelolaan Bangalut. Jadi, sedikit menceritakan terkait pendidikan kita hari ini mengawali prolognya. Terima kasih. 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 yang digantungkan oleh masyarakat, terutama nelayan. Saat ini, tiga pembicara kita akan membawakan berbagai aspek terkait dengan ikan yang ada di ekosistem terumbu karang, yang ada di Kabupaten Saburai Jua. Nah, saat ini kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan, tidak perlu ragu, dan harus banyak aktif ya untuk rekan-rekan di sini. Nanti kakak Fadel akan menyediakan bonus untuk keaktifan dan nanti ada yang beruntung juga. Nah, selain itu juga yang terakhir, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan para penanggap yang akan banyak mendiskusikan terkait ikan-ikan yang ada di Kabupaten Saburai Jua. Nah, terakhir, saya harapkan talk show ini yang dipandu oleh kakak Fadel ini akan menjadikan informasi yang bermanfaat bagi kebutuhan baik untuk penelitian, pengelolaan kawasan, ataupun ilmu pengetahuan yang dibutuhkan rekan-rekan sekalian. Dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Safran Isri, selaku Kutuwaya Sankerangi. Mudah-mudahan ya dengan sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Safran Isri, dapat tergambarkan dan atensi teman-teman dapat lebih bertambah ya untuk dapat fokus dalam kegiatan di sisi kita ini. Jadi, sedikit mengawali kegiatan kita ini, saya akan memberikan sedikit pantun nih. Di Padang, kota yang hangat, makin siang makin semangat. Jadi teman-teman harapannya makin siang nanti harus tetap semangat ya dengan kegiatan di sisi kita ini. Oke, acara selanjutnya adalah foto bersama. Mari lah teman-teman dipersilahkan untuk mengaktifkan videonya. Saya minta tolong kepada admin Terangi nantinya untuk dapat mengambil foto kita bersama. Nanti abah-abah tetap dari saya. Jadi dalam hitungan ketiga, silahkan berikan sonyum terbaiknya. Gimana? Oke, siap ya. Oke, kita hitung. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih admin Terangi yang sudah mengambilkan dokumentasinya. Juga sedikit gambaran ya dalam kegiatan kita siang hari ini. Juga live di kanal YouTube Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Jadi rakan-rakan yang nantinya, yang juga telah bergabung di aplikasi Zoom juga dapat memberikan tautan link Zoom-nya atau juga link kanal YouTube dari Yayasan Terumbu Karang Indonesia agar kegiatan diskusi kita ini dapat berjalan lebih berjalan hangat ya. Karena akan mendapat masukan-masukan dari rakan-rakan yang akan bergabung nantinya. Baik, langsung masuk ke acara inti. Jadi acara inti ini adalah akan merupakan penyampaian materi. Materi ini lebih tepatnya adalah materi-pematik diskusi kita ke depannya. Di mana ada empat materi-pematik diskusi. Di mana materi pertama itu adalah populasi karang yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Senesi. Kemudian kondisi karang antropogenik. Dan antropogenik yang akan disampaikan oleh Mbak Cud Agita Alisa Eskel. Kemudian ada biumasa ikan karang oleh Bapak Nugro Susilo Wicoyo, SPI. Dan terakhir nantinya materi keempat adalah kondisi ikan karang, hipora dan algi di Terumbu Karang oleh Mbak Safira Salta Dila Agustami Eskel. Dan nantinya dari setiap pemamparan tersebut akan ditanggapi oleh ekspert peneliti dari Lembaga Ilmu Ketua Indonesia, Bapak Mengobat Obror, yang Alhamdulillah telah hadir di depan kita semua. Baik, materi pertama adalah populasi karang keras yang akan disampaikan oleh Bapak Idris M.S. Sebelum waktu saya berikan, saya akan membacakan CV dari Bapak Idris M.S. sendiri. Jadi, Bapak Idris SPI M.S. tepatnya, lengkapnya, merupakan alumni dari Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Petanian Bogor. Kemudian, beliau juga menamatkan studi magisternya di tahun 2020 dengan disiplin ilmu yang sama, yaitu Ilmu Kelautan di Fakultas yang sama juga, FPIK, Institut Petanian Bogor. Saat ini, beliau menjadi Kepala Divisi Pengelolaan Sumber Daya Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Dan selain itu juga, beliau juga merupakan asesor, institruktur selam, dan serta tetangga ahli dalam penanganan kerusahaan terumbu karang akibat pencemaran dan kapal tandas. Langsung saja kepada Bapak Idris SPI M.S. waktu 4, kita persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Bapak, Ibu sekalian, teman-teman semuanya? Jelas, jelas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari Bapak Padel. Ijinkan saya untuk share screen dan menyampaikan hasil kajian dari tim terami terkait dengan kondisi atau struktur komunitas karang keras di perairan Sabu Rai Dua. Apakah share screennya sudah terlihat? Baik, kita lanjut. Jadi kami mengambil kajian ini memfokuskan kepada struktur komunitas karang keras dan rekrutmen alami yang ada di perairan Kabupaten Sabu Rai Dua. Oleh saya sendiri, Idris. Kemudian ada Eko Suprianto dan Bapak Ofri Johan. Kegiatan ini didukung oleh teman-teman dari Kementerian Bapak Enas, ICCPF, dan merupakan bagian dari program Kornet CPI yang diberikan amanahnya kepada terami untuk menjadi pelaksanannya melalui teman-teman di ICCPF. Ada pun paparan lain seperti ini. Jadi ada pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan dan saran di akhir. Dengan Pulau Sabu dan Pulau Rai Dua itu merupakan dua pulau utama di Kabupaten Satu Rai Dua. Dan terdapat juga dua pulau kecil, yaitu Pulau Rai Dumea, di mana panjang garis pantai mencapai 1026,36 km. Sebagian besar kawasan perairan laut Kabupaten Sabu Rai Dua masuk ke dalam kawasan konservasi di dalam kawasan Taman Nasional Perairan Sahu. Kemudian ada beberapa tekanan yang kita temukan terkait di sana, yaitu kantarang untuk kegiatan adat, kemudian juga beberapa informasi terkait dengan adanya illegal fishing yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Untuk itu, penting untuk melakukan pemantauan kondisi termukarang di perairan Sabu Rai Dua ini, di mana hal ini membantu teman-teman POK Maslas, kelompok masyarakat pengawas yang tersebar di tiga kota, seperti Kali Burai, E-Logo, dan Lederaga, di mana salah satu yang menjadi amanah yang diberikan kepada POK Maslas ini adalah ekosistem termukarang menjadi target untuk diawasi, mulai dari kemanfaatannya sampai dengan kondisinya. Adapun tujuan dari kajian ini, yaitu mengetahui struktur komunitas karang keras di perairan Sabu Rai Dua, kemudian juga melihat potensi rekrutmen alami karang keras yang ada di perairan Sabu Rai Dua ini, sehingga kita tahu bahwa kemampuan untuk karang ini pulih seperti apa. Kemudian manfaat kajian. Dan manfaat kajian ini diharapkan bisa menjadi dasar dalam pengelolaan kawasan konservasi, khususnya untuk di TNP Laut Tawur, kemudian bisa menjadi indikator perubahan lingkungan di bagian kawasan tersebut. Ataupun lokasi kajiannya di dua pulau utama ini, yaitu Sabu dan Pulau Rai Dua, di mana ada 12 titik pengamatan yang kami lakukan, mulai dari timur sampai dengan ke barat, dan itu dilakukan di tanggal 18 sampai dengan 21 Maret 2021. Jadi ada sekitar 12 titik yang kami berhasil survei. Kemudian metode yang kami gunakan di sini adalah untuk yang populasi karang atau struktur komunitasnya, kita menggunakan kerancak Sabu dengan luasan 1 per 20 meter. Jadi gambarannya seperti ini, ini salah ya, ini 1 meter, kita mulai lagi 20 meter, kita mulai lagi 20 meter dengan fitur ulangan tadi. Kemudian kita akan mencatat di sana ada marga karang kerasnya apa saja, jumlah dan ukurannya. Nah jumlah ukuran itu kita berpatokan di sini ada ukuran L, lebih dari 25 cm, ukuran M 5,1 sampai dengan 25 cm, dan ukuran S itu ini untuk yang juwana atau juwpenil karang, ukurannya kurang dari atau sama dengan 5 cm. Analisis datanya yang kami gunakan ini, kelimpahan, indeks keseragaman, indeks konekaragaman, kemudian ada indeks dominansi. Masuk ke hasil dan hasil pengamatan di sini, jadi secara umum, struktur komunitas karang keras, kalau kita lihat backgroundnya, total kelimpahan, tarang yang kami temukan karang keras di lokasi pengamatan adalah 626.192 koloni per hektare, dengan kenekaragaman di sini tinggi, dan kemerataan juga tinggi. Yang ketiga, 0.04 dan 0.79. Dan di sini juga kita temukan indeks dominansinya rendah. Artinya apa? Bahwa kondisi pengamatan di sini cukup stabil dari tekanan alaminya. Kemudian kita lihat dari sisi marga karang keras yang berhasil kami identifikasi, populasinya di sini yang dominan adalah kelompok orites dan galaksia. Di sini hampir di atas lima ribuan. Nah, kelompok-kelompok karang ini, kenapa dia dominan di sana? Kalau dilihat dari sisi geografisnya, kondisi perairan di Sabu Raya Jiwa ini kondisi perairan yang bergelembang dan kuat arusnya. Sehingga akan dominan karang-karang yang akan tumbuh di lokasi tersebut. Walaupun ada sedikit dari jenis akropora, di sini tapi dominan akropora ini kita temukan di lokasi yang cenderung terlindung. Nah, kemudian kalau kita lihat secara lokasi struktur komunitasnya seperti apa, di sini kita lihat struktur komunitasnya untuk di dalam kawasan TNP Laut Sawu, itu ada yang sangat tinggi untuk seragamannya di sini 2,9, tapi juga ada yang paling rendah, yaitu di Lede Unung 2,2. Kemudian dari sisi kanekaragaman dia juga tinggi, tapi dari sisi dominansi untuk yang di Lede Unung ini adalah cukup tinggi, artinya ada yang dominan di sana. Tapi jika kita lihat dari sisi luar kawasan seperti apa, nah ini seperti ini, jadi tiga lokasi ini adalah di luar kawasan, Rai Media, Minia 1, dan Minia 2 ini adalah di luar kawasan. Kondisinya cukup baik di sini, dia peseragamannya di 2,9, dan juga dari sisi populasi atau kelimpahan dia cukup tinggi, di sini dibandingkan dengan di dalam kawasan, di dalam kawasan rata-rata di bawah 100 ribu, sedangkan ini sudah di atas 100 ribuan per hektare. Artinya apa? Bahwa di sini ada kondisi di mana di luar kawasan itu lebih baik dibanding dengan di dalam kawasan. Karena apa? Kemungkinan kalau kita lihat lokasi di 2 kawasan ini, eh 3 lokasi ini, terutama yang 2 kawasan ini adalah lokasi yang relatif terlindung dari ombak besar yang ada di sana, sedangkan daerah ini, ini cenderung lokasi yang di dalam kawasan ini memiliki kondisi perairan yang cukup ekstrim. Itu dari sisi sektor komunitas per lokasi. Nah kemudian dari sisi kekayaan marga, di sini di luar kawasan, Minya 1 dan Minya 2, serta Remedia ini, kami temukan 31 marga karang keras, yang artinya adalah di luar kawasan. Jadi di kisaran di sini ada 24, yang di Remedia, kemudian di Minya ini 29, dan yang tertinggi adalah di Minya ini 30. Nah bagaimana di dalam kawasan TNP Lautsau? Coba kita lihat. Nah ternyata kondisinya paling penting adalah di Selorai, yaitu di Selorai 2, sebanyak 15 marga yang ditemukan. Namun di sini kalau kita perhatikan secara keseluruhan, komposisi yang ada di dalam kawasan TNP Lautsau ini, jenisnya masih di bawah kayaan jikis yang ada di luar kawasan. Di sini kita lihat kalau di dalam kawasan TNP Lautsau ini, tertinggi adalah marga-nya di Dayeko, banyak 26, yang berhasil di Lautsau. Nah kemudian dengan komposisi karangnya, jika kita lihat secara komposisi ukuran koloninya, kita lihat, nah ini, jadi dominan karang di sana komposisinya adalah di ukuran sedang, yaitu 54 persen di sini sedang. Kemudian ada 29 persen yang ukurannya large atau besar di sini, yang ukuran koloninya di atas 25 cm, dan kita akan fokus ke 17 persen ini. Kenapa fokus ke 17 persen ini? Karena ini adalah kita masukkan sebagai kategori untuk rekrutmen alaminya. Jadi 17 persen ini adalah ukuran yang S kurang dari 5 cm. Jadi seperti ini, jadi ini kita lihat kurang dari 5 cm, ini masih termasuk kelompok juwana karang. Nah, kita lihat secara lokasi. Di sini saya pesandingkan antara lokasi di luar kawasan dan di dalam kawasan, komposisinya seperti apa. Mari kita lihat. Nah, ini. Jadi Waduwala ini, di dalam subzona perikanan berkelanjutan tradisional, memiliki komposisi rekrutmen alaminya tinggi, 41 persen. Artinya proses rekrutmen alami di Waduwala ini terjadi dengan baik. sehingga dia akan dominan di angka 41 persen ukuran S-nya. Nah, bagaimana dengan lokasi yang lain? Coba kita lihat. Nah, ini dia. Jadi di dua kawasan, itu remedia, ini 9 persen untuk rekrutmen alaminya. Tapi di dalam kawasan, ini yang terendah adalah di subzona kearifan lokal, yaitu di Lede Unung. Ini 2 persen rekrutmen alaminya. Sedangkan yang lain di sini ada 6 dan 7 persen. Artinya apa? Bahwa di dalam zona kawasan konservasi TNP Laut Sawa, memiliki kemampuan rekrutmen alaminya cukup baik. Di sini kalau kita lihat ada 13, 21, 18, 20, dan 36. Artinya secara alami bahwa kondisi karang keras di zona yang ada di dalam TNP Laut Sawa di Kabupaten Sabu Rejuwa ini masih mampu untuk pulih. Karena dilihat dari kemampuan ukuran rekrutmen alaminya di sini cukup tinggi. Nah, berikutnya, kita lihat rekrutmen alaminya tertinggi itu dari marga apa saja sih? Kita lihat di sini ternyata masih sama sesuai dengan yang sebelumnya saya sampaikan dari sisi kopulasi bahwa sekarang galaksia dan polites ini rekrutmen alaminya cukup tinggi. Karena hal ini berarti diperkuat dengan kondisi lingkungan yang memang cukup ekstrim dari sisi gelombang dan tekanan perairannya. Sehingga kelompok-kelompok karang jenis masif inilah yang mampu bertahan di lokasi-lokasi seperti itu. Walaupun di sini ada, kita ketemukan akropora, namun akropora ini kebanyakan kita ketemukan di daerah-daerah yang terlindung di celah-celah karang ataupun di celah-celah karang batu yang sudah mati. Atau di bagian utara dari Pulau Sabu yang kita amati. Disini, Pak Idris, dua menit lagi, Pak. Siap. Nah, sampai kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah di sini ada total 47 marga karang keras yang ditemukan di mana yang tertentu adalah di Menia, luar kawasan konservasi sebanyak dan terkendah ada di Lede Inu, U17 marga. Secara umum, kondisi karang keras di Karang Sabu Rajuwa dalam kondisi stabil dilihat dari indeks karagaman, indeks karagaman, dan indeks dominasinya yang tinggi. Nah, kemudian dari sisi marga karang kerasnya yang dominan ditemukan adalah marga porites dan galak cea, di mana tadi saya sudah sampaikan bahwa karang-karang ini bertipe karang masif yang memang pertumbuhannya kuat untuk di lokasi yang perairannya cukup ekstrim dengan pelembang yang kuat. Kemudian potensi rekrutmen alami mencapai 17 persen di sini dan potensi pemulihan alami tertinggi terdapat di Paduala yaitu subzona perikanan berkelanjutan tradisional dan potensi rekrutmen alami kita ada di Lede Inu, Mulye, Dayepo, dan Remedia di mana hanya satu yang di luar kawasan yang rekrutmen alaminya itu rendah. Nah, kemudian sarannya apa? Nah, jadi diharapkan pengamatan perubahan komposisi karang-karah ini bisa dilakukan secara berkala oleh pihak-pihak yang berpenting. Kemudian pengawasan oleh teman-teman tok masyarakat terutama pada orang yang kondisinya masih baik. Nah, kemudian mengurangi tekanan antropogeni, kemudian mengelola proses pengambilan karang untuk kegiatan adat, ini mungkin perlu dikelola. Dan mungkin sudah dilakukan beberapa pendekatan. Nah, kemudian pengelolaan kolaboratif antar stakeholder, pemerintah, NGO, dan tentunya perguruan tinggi. Kalau kita lihat di NTT berarti di sini kita harapkan dari teman-teman duit musa pendana bisa meliding kegiatan seperti ini. Ini daftar pustaka yang saya gunakan sebagai daftar. Kemudian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adris yang telah menyampaikan materi pemantik diskusinya terkait populasi karang yang ada di Sabra Yujua. Nah, jadi kita langsung nantinya mengundang Bapak Mohamad Abrol, Dr. Mohamad Abrol SEMSI yang selaku penanggap dari pememparan terhadapkan Dapak Inggris. Jadi sebelum waktu beliau, saya akan membacakan sedikit sisi beliau. Beliau merupakan peneliti turun bukarang di pusat penelitian Nostradara Filipi. Jadi beliau merupakan alumni dari Biologi FNIPA Universitas Andalas Padang. Kemudian beliau melakukan Master Ilmu Kelautan beliau di FPIK-IPB Universitas Institut Pertanian Bogor. Kemudian melanjutkan program doktor di Universitas yang sama di Ilmu Kelautan di FPIK-IPB Universitas. Kepada Bapak Mohamad Abrol, waktu yang tempat kita persilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Terangi telah memberikan kesempatan pada pertemuan ini. Sebenarnya lebih ke arah coba berbagi untuk memperkuat memperkuat data-data yang sudah teman-teman terangi lakukan kajian di KKPN Laut Sau, khususnya di Sabaru II tadi. Dalam hal ini juga nanti sebenarnya ingin kita sama-sama kalau memang waktunya agak cukup, nanti saya ada kesempatan tetap untuk bisa kita sama-sama sebenarnya memperkuat data-data biota yang ada di ekosistemnya. Ini memang sangat membantu sekali untuk kita bisa cermati. Dan kalau memang ada kebutuhan lain, memang butuh lagi pengolahan-pengolahan data yang sangat membantu untuk kebutuhan tadi itu. Untuk papanan Pak Idris siang ini, saya rasa ini cukup menarik. Karena betul-betul menggambarkan bagaimana sumber daya, terutama biota yang ada di terubu karang, khususnya karang batu yang tadi. Nah, saya rasa dari kesesuaian metode itu nggak ada masalah, karena apapun metode itu nggak ada masalah, karena cukup banyak metode untuk melakukan penilaian. Yang penting kalau ini memang diarahkan untuk sebuah monitoring untuk melihat perubahan, ini harus konsisten metodenya. Jadi, ini yang diharapkan ke depan, dan ini mungkin menjadi masukan kalau memang monitoring ini kita lakukan reguler ke depan. Nah, kemudian untuk keterwakilan unit sampling, ini juga cukup dan sangat terwakili sekali, baik berdasarkan zonasi, kemudian berdasarkan kondisi alaminya, kemudian juga berdasarkan bentuk tekanan-tekanan yang ada, ini saya rasa cukup mewakili. Dan sekali lagi, ini juga malahan menambah dari data-data baseline yang dilakukan saat pencadangan, saat penetapan kawasan. Karena saya coba lihat sepintas, untuk lokasi-kawasi yang di bagian selatan, terutama di zona pengawatan perikan berkelanjutan, itu di pencadangan dan penetapan kawasan, itu data itu tidak ada. Dan ini saya rasa apa yang dilakukan teman-teman terangi, ini cukup menambahkan data yang ada tadi. Kemudian yang menarik, tambahan variable untuk data rekrutmen dan data sebarang ukuran koloni. Nah, ini jarang sekali, dimanapun kami pun di LIPI, sebenarnya tidak, malahan belum memasukkan suatu data yang wajib untuk rekrutmen karang ini. Padahal ini suatu data yang sangat mendukung, yang sangat membantu untuk kita melihat bagaimana perubahan kondisi di terumbu karang. Nanti bisa kita bahas bersama. Nah, dari hasil, dari hasil apa yang disampaikan Pak Idris, ini menarik sebenarnya data-data yang ada, baik itu struktur komunitas maupun komposisinya. Struktur komunitas sekarang maupun komposisinya. Dari hasil kajian, dari hasil data, baik dilihat dari indeks aneka ragaman, kemudian juga keseragaman, dan dominasi, itu sebenarnya kondisi yang normal dan masih berada di bawah kontrol alami. Tadi Pak Idris juga menampaikan. Artinya, ini sebenarnya kondisi stable untuk kondisi-kondisi alami yang ada di lokasi studi. Artinya apa? Bahwasannya komunitas sekarang di lokasi ini, ini masih berada dalam kondisi alami. Keadaannya. Ini yang harus memang kita perhatikan secara detail nanti bagaimana, karena di sini kita melihat juga ada antropogenik stressnya yang memang sejauh ini belum menunjukkan, karena masih dalam kondisi alami secara umum. Ini yang menarik sebenarnya dari data yang disampaikan Pak Idris. Artinya, komunitas sekarang yang ada menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Tadi kenapa karang-karang masif, karang-karang sub-masif itu lebih bertahan? Karena kondisi alaminya yang membatasi dia, seperti itu. Lautan yang terbuka, ombak yang besar, arus yang kuat, memang jenis-jenis seperti itu yang cukup bertahan. Artinya, sekali lagi, ini adalah memang masih betul-betul kondisi alaminya. Nah, kemudian terkait untuk data rekrutmen, ini sebenarnya menarik, dan data sebaran ukuran koloni. Dan ini mungkin menjadi satu ukuran bagi teman-teman nanti untuk memberikan kesimpulan maupun memberikan saran rekomendasi bagi pengelolaan maupun penguatan Pak Idris. Nah, dalam hal ini, kalau kita perhatikan, bahwasannya itu plus ukuran itu tersebar pada ukuran, kalau nggak salah tadi, dari 5 ya, 5 sampai 25. Kemudian, di bawah 5 itu relatif lebih rendah, dan di bawah, dan di atas 25 pun juga kembali turun. Sebenarnya ini menunjukkan pola, pola artinya bahwa di tingkat rekrutmen mau menjadi juvenil, itu kita melihat sebenarnya masih ada tingkat kelulusan hidupan yang rendah. Karena masih, kalau kita lihat tadi, porsi secara kelas ukuran itu rata-rata yang ukuran di bawah 5 cm itu masih rendah. kemudian ukuran yang di atas 25 atau ukuran yang lebih besar koloninya, artinya umurnya lebih tua, itu juga mengalami penurunan. Artinya masih ada tingkat kematian setelah pasca ukuran yang boleh dikatakan mendominasi tadi. Nah, ini porsi seperti ini harus jadi pertimbangan kita untuk mengetahui siklus hidup atau sejarah hidup dari sekarang itu sendiri, dalam kita memutuskan nanti beberapa hal. baik itu penilaian untuk resiliensinya, artinya ketika dia mendapat tekanan, bagaimana pola tadi atau porsi dari kelas ukuran ini akan sangat membantu untuk memberikan apa namanya, batasan-batasan untuk dia ini resiliensi atau bagaimana. Atau dia sudah menuju proses pemulihan jika ada tekanan. Ini yang jadi penting. Nah, hal lain yang menarik sebenarnya, kalau porsi tadi misalnya ditutup, dianakan itu masih relatif rendah, nah, sementara tingkat kematian tinggi, nah, ini ada satu indikasi bahwasannya ada gangguan demografi, gangguan siklus hidup, artinya generasi-generasi yang akan muncul untuk membentuk komunitas, untuk mempertahan komunitas itu masih rendah, dan diiringi dengan tingkat apa, kematian yang tinggi. Nah, ini perlu ada tindakan apakah memperkuat kawasan, artinya menjaga agar tekanan-tekanan, terutama antropogenik itu berkurang, atau ada keputusan lain yang intervensi, misalnya rehabilitasi harus dilakukan, atau restorasi harus dilakukan, kalau memang suplai dari rekrutmen alami ini berkurang. Nah, ini mungkin poin-poin penting yang memang saya rasa data, sekali lagi data yang disampaikan Pak Idris ini sangat-sangat penting sekali, sangat membantu sekali, karena didukung oleh variabel-variabel tambahan tadi. Nah, dalam hal ini sekali lagi ingin menyampaikan bahwasannya data ini bisa diolah lebih lanjut, bagaimana melihat korelasinya, nanti data-data teman-teman yang lain, ada ikan karang, kemudian algae, itu bisa dikorelasikan agar kita melihat sejauh mana keterikatan hubungan antara satu sama lain dari variabel-variabel yang kita ukur ini. Nah, ini akan membantu kita untuk mengiden mengiden indikator-indikator apa yang memang secara lokal. Nah, ini yang penting, secara lokal spesifik ada di lokasi Saburai Juwa ini. Nah, ini karena indikator, apalagi indikator ekologi itu menunjukkan yang sangat spesifik untuk lokasi tersebut. Nah, data-data ini sangat membantu untuk bisa ke arah sana. Sehingga indikator yang kita gunakan nanti, baik itu untuk menilai perubahan, baik itu untuk menilai pemulihan kalau dia mengalami tekanan, itu akan cocok dengan lokasi kajian ini. Jadi, kemudian sebenarnya bagi pekuasma sendiri, data-data ini akan menjadi acuan buat penguatan dari pekuasma sendiri dari sisi pengetahuannya terhadap objek yang diamati tentu dalam hal ini terumpu karang dan bentuk-bentuk penguatannya dari data-data yang ada ini. Kemudian juga tentu, kalau ini memang nanti ada sesuatu yang dilakukan, maintenance, tindak aksi perubahan, ini juga menjadi ukuran untuk data-data yang ada ini. Sementara mungkin itu, Pak. Saya kembalikan lagi ya. Baik, terima kasih Pak Abrar dengan tanggapan yang telah diberikan. Mungkin langsung saja kepada Bapak Idris untuk dapat memberikan feedback terbaik tanggapan yang telah diberikan. Bapak Idris, silakan. Dua menit, Pak. Baik, terima kasih Pak Abrar atas arahannya dan masukannya terkait dengan proses-proses berikutnya. Ini memang saat kami melakukan monitoring survei ini, kami menyiapkan itu untuk dimonitoring. Jadi dipasangkanlah di setiap stasiun itu transek permanen. Yang diharapkan nanti itu bisa dimonitor kembali oleh teman-teman pengelola. Jadi lokasi-lokasi tersebut bisa kembali disurvei sehingga perubahan-perubahan parameter lingkungan, baik itu kualitas perairan maupun biotanya dalam hal ini terbuka yang bisa terus dimonitor. Terima kasih. Terima kasih atas diskusi yang telah disampaikan oleh Bapak Idris dan itu telah tanggapan dari Bapak Abrar. Materi selanjutnya, kita masuk ke materi kondisi karang antropogenik dan non-antropogenik yang akan disampaikan oleh Mbak Cud Ajagita Alisa Eskel. Dan Alhamdulillah Mbak Cud Ajagita Alisa sudah hadir di depan kita semua, tapi sebelum itu saya akan membacakan kurikulum kita dari Mbak Cud Ajagita Alisa. Jadi Mbak Cud Ajagita Alisa sendiri merupakan alumni dari Universitas Pajajaran dan baru lulus ya pada tahun 2001 ini. Tapi meskipun baru lulus, Mbak Cud Ajagita sudah melaksanakan penelitian-penelitian yang berfokus dalam pengolahan termu karang. Mulai dari Kepulauan Seribu, yang ada dari Kepulauan Seribu, kemudian ada yang di Takabunerate, bahkan yang terbaru ini yang ada di Sabu Rejoa. Tanpa nomor panjang lagi, waktu tempat kita persilakan kepada Mbak Cud Ajagita. Terima kasih Bapak Fadel atas kesempatannya. Saya izin saya harus screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya Cud Ajagita Alisa, kemudian mencoba mempresentasikan mengenai komposisi komunitas bentik pada ekosistem terumbu karang di wilayah antropogenik dan non-antropogenik perairan Sabu Rejoa, Nusa Tenggara Timur. Pendahuluan atau latar belakang yang saya ambil untuk penelitian ini adalah terumbu karang adalah ekosistem yang bersifat cukup rentan untuk mengalami penurunan kualitas dan kuantitas atau degradasi karena adanya gangguan baik itu faktor alami dan antropogenik atau yang bisa disebut juga faktor karena aktivitas manusia. Dilansir dari Ahmad et al. 2013, Munastik et al. 2011, dan Pinduati et al. 2015, terumbu karang di Taman Nasional Perairan Laut Saum mengalami ancaman karena adanya aktivitas antropogenik yaitu penggunaan bom dan bius potasium untuk penangkapan ikan, penambangan karang untuk kapur sirih dan bahan bangunan, kekeruhan akibat budaya rumput laut, aktivitas makam mating atau pengambilan biotas haturut, pembuangan jangkar, dan seperti yang tadi telah Bapak Iblis sampaikan yaitu pengambilan bom karang untuk upaya cara adat. Selanjutnya, ini adalah peta lokasi riset yang dilakukan. Pengambilan data ini dilakukan pada Maret 2021 di Prairan Sabu Rejoa dengan memilih dua wilayah yang mewakilkan wilayah antropogenik dan non-antropogenik. Penentuan satu stasiun didasari oleh hasil wawancara dan questioner pada masyarakat pesisir di desa stasiun pengamatan apakah ada kegiatan yang berpotensi merusak perumbu karang secara masif atau tidak. Hasil yang didapat adalah terdapat enam stasiun antropogenik yakni stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan non-antropogenik itu stasiun 6, 8, 9, 10, dan 11. Hasil yang didapat adalah yang pertama adalah tutupan terumbu karang keras rata-rata tutupan karang keras di wilayah antropogenik yaitu 14,64 plus minus 8,06 persen. Sedangkan rata-rata di wilayah non-antropogenik yaitu 33,57 plus minus 7,03 persen. Dengan menggunakan analisis statistik Tueyanova didapatkan hasil signifikansinya yaitu 0,003 yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga perbedaan tutupan karang keras di wilayah antropogenik dan non-antropogenik ini berbeda secara signifikan. Stasiun 4 yang termasuk ke stasiun antropogenik memiliki tutupan karang keras dalam kategori sedang. Sedangkan stasiun 1, 2, 3, 5, dan 7 yang judul antropogenik memiliki tutupan karang keras di bawah 25 persen dan termasuk dalam kategori rusak. Sehingga rata-rata kesuruhan karang keras di wilayah antropogenik ada di kategori rusak. Sedangkan tutupan karang keras di stasiun 6 yaitu wilayah antropogenik menjadi yang terendah di antara stasiunan antropogenik lainnya sementara 4 stasiun lainnya yaitu stasiun 8, 9, dan 10 termasuk dalam kondisi sedang. Ketika pengukuran parameter oceanografi yang ada di setiap stasiun ternyata tidak berbeda signifikan. Sementara tutupan turun bukaranya sendiri itu berbeda signifikan. Yang berarti kerusakan turun bukaran yang terjadi di wilayah antropogenik dan non-antropogenik ini lebih dipengaruhi oleh faktor antropogenik dibandingkan dengan parameter-parameter oceanografi lainnya. Aktivitas antropogenik yang terdampak pada ekosistem terumbu parang di Pairan Staburi Jua antara lain adalah kegiatan perikanan tangkap yang tidak ramah lingkungan. Salah satunya adalah bom meskipun setelah dari insya wawancara dan kuesioner sudah mulai menurun dari beberapa tahun silam tetapi masih berbekas. Kemudian aktivitas kapal di dermaga dan di belabuhan penambatan jarang diangkar pada karang kemudian pengambilan untuk bahan karang untuk upacara adat untuk kapur sirih dan untuk bahan bangunan. Kemudian satu yang perlu diketahui juga bahwa pariwisata dan sampah itu belum menjadi faktor utama faktor kerusakan di terumbu karang karena Saburi Jua ini belum pariwisata baharinya belum terlalu ramai sehingga wisatawannya pun masih sedikit sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk bisa menghasilkan faktor utama yang dapat merusak terumbu karang. Dan ketika pengambilan data pun data sampahnya sangat sedikit sehingga tidak bisa dijadikan juga parameter yang dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang. Kemudian bentuk pertumbuhan karang keras yang paling banyak. Pak Gita sepertinya share screen-nya tidak berjalan. boleh diulang kali ya. Saya izin share screen ulang ya. Apakah sudah masuk? Sip, sudah. Cuma belum di... Oh ya, sip. Terima kasih Bapak-Ada pemberitahuannya. Kemudian selanjutnya adalah tutupan bentik selain karang keras yaitu Sephora, Lasidian, Zantit, atau Others. Di daerah antropogenik ditemukan 2,88 plus minus 3,15 persen. Kemudian di non-antropogenik 7,89 persen. Biotabentik selain karang keras di wilayah antropogenik ini sama dengan yang diantropogenik terdiri dari sepora, Asidian, dan Others. Signifikansinya sebesar 0,84 yang berarti tidak berbeda signifikan. Tetapi terjadi kelipahan Others atau Asidian yang ada di stasiun 5 yaitu jenis di domenum SP yang bisa dilihat di foto yang paling atas ini. Di domen SP ini merupakan Asidian yang ketumbuhannya agresif dan mampu menyebarkan koloninya dengan cepat dan menyukai substrat karang mati. Kemudian salah satu yang mendukungnya dan terjadinya dominasi Asidian ini adalah ketutupan karang mati di stasiun 5 sekitar nambah 70% yang menjadi substrat yang ketuk untuk Asidian meningkatkan kelimpahannya. Perbedaan presentasi tutupan bentik ini disebabkan karena bentik yang ada di perairan dan angka menjadi biota yang pertama kali terdampak dari adanya gangguan antropogenik. Tetapi fauna bentik juga cenderung akan bertahan pada habitatnya dengan kemampuan adaptasi dan penyesuaian fisiologisnya. Kemudian fauna bentik ini juga tidak bisa menolerir kualitas daeran dan polisi daeran dan lain-lain. Jenis bentik yang terdapat di kedua wilayah masih bisa menolerir parameter-parameter oceanografi di setiap lingkungan daerannya sehingga meskipun ada perbedaan komunitas bentik pada wilayah antropogenik dan antropogenik tidak dapat berbeda signifikan. Dan bentik yang paling sering ditemukan adalah temporal. Kemudian ini ketutupan alga. rata-rata persentasi kelompok alga di antropogenik adalah 17,42 plus minus 17,32 persen kemudian yang di non-antropogenik nya 08,43 plus minus 5,56 persen dengan nilai signifikansi 0,287 sehingga perbedaannya tidak berbeda signifikan. Persentasi kelompok alga ini terdiri dari turf alga makro alga koral alga dan halimeda. Kemudian stasiun tiga yang berada di antropogenik dan stasiun enam yang di non-antropogenik ini miliki nilai alga yang tinggi yaitu sebesar 50,16 persen dan 16,52 persen dan jenis alga yang paling sering dijumpai adalah halimeda seperti yang foto di lapangannya yang di atas dan contoh dari zoomnya ini yang di bawah halimeda ini memiliki akar serabut yang melekat pada jenis substrat sehingga sebarannya luas terutama substrat berkasir karang mati dan karang hidup sesuai dengan substrat di stasiun 3 dan 6 yang memiliki presentasi pasir dan karang mati yang cukup tinggi selain itu juga salah satu parameter yang diukur yaitu fosfat dan nitrat di kedua stasiun ini memiliki fosfat 0,15 mg per liter yang sesuai dengan bakumutu Ketmen LH nomor 51 tahun 2004 untuk biota laut serta nitrat 0,172 mg per liter di stasiun 3 dan 0,226 mg per liter di stasiun 6 kemudian tingginya unsur N di perairan ini pada perairan perumbu karang ini akan menguntungkan bagi komunitas alga dan jika terus bertambah maka berpotensi untuk adanya kompensi ruang antara alga dan karang keras salah satu penyebab tingginya kandungan hidrat adalah mata pencaharian masyarakat yang meningkatkan mata pencaharian masyarakat sebagai budidaya rumput laut karena jika memakai pupuk yang digunakan akan meningkatkan produksi produksi unsur N yang ada di perairan yang saya lanjut dari Ratnawati et al 2008 maka diperkirakan dominasi halimeda SP di stasiun 3 dan disebabkan oleh faktor antropogenik lain seperti sedimentasi polusi ekskulitas ikan pemakan alga yang berlebihan dekredasi habitat atau kenaikan suhu perairan karena nilai pospart dan nitrat ini belum mencapai tingkat eutropokasi atau yang dapat menyebabkan blooming alga secara berlebihan izin 2 menit lagi mbak kita terima kasih ini tutupan karang mati presentasi karang mati di wilayah antropogenik adalah 22,78 plus minus 13,8% dan di dunia antropogenik 22,91 plus minus 5,32% sehingga perbedaan nilainya tidak signifikan yang ditunjukkan oleh nilai signifikasi 0,985 aktivitas antropogenik manusia tadi itu juga merusak karang mati secara langsung secara fisik seperti tadi penangkapan ikan dengan bom penampilan jangkar itu akan langsung mematikan karang lain itu juga penangkapan ikan secara ilegal itu berdampak pada kesehatan karang dan daya resiliensi atau metabolisme karang sehingga akan menyebabkan penyakit karang dan kemudian kematian karang kemudian indeks mortalitas dihitung untuk mencari rasio karang mati dan karang hidupnya ada di non-antropogenik 0,59 plus minus 0,19 yang berarti ada di kategori tinggi dan non-antropogenik 0,41 plus minus 0,05 yang berada di kategori sedang dan perbedaannya tidak signifikan karena nilai signifikasi 0,73 atau lebih dari 0,05 ini terakhir yaitu tutupan abiotik atau rata-rata persentasi abiotik di wilayah antropogenik adalah 41,16 plus minus 24,22 dan rata-rata persentasi abiotik wilayah antropogenik adalah 27,20 plus minus 9,8 persen nilai signifikansinya adalah 0,26 sehingga tidak tidak berbeda signifikan kemudian substrat yang didominasi oleh pasir dan rabel bisa terjadi karena tadi bekas-bekas bom karang yang di tahun-tahun lalu itu akan bekas menjadi rabel kemudian ada tingginya pasir ini bisa menyebabkan sedimentasi yang dapat menutupi permukaan-permukaan karang sehingga menurunkan resiliasi karang sendiri saya kesimpulannya adalah tutupan karang keras di wilayah antropogenik lebih tinggi dan berbeda signifikan dibandingkan dengan wilayah antropogenik kemudian persentasi biotabentik dan karang keras kemudian alga dan sutratabiotik tidak berbeda signifikan antara wilayah antropogenik antropogenik indeks mortalitas karang juga tidak berbeda signifikan antara kedua antropogenik yang didapatkan antara lain adalah kegiatan perikanan petangkap yang tidak ramah lingkungan salah satunya bom tadi kemudian aktivitas kapal di pedermaga dan pelabuhan dan penambatan jangkar pada karang dan adanya pengambilan sedikit lungkaan karang untuk keperluan upaya cikara adat dan juga untuk kapur siri sekian dari pemaparan dari saya terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dikembalikan lagi ke moderator terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Jud yang telah menyampaikan materi terkait karang antropogenik dan mentropogenik langsung saja kita undang kembali Bapak Muhammad Abrol untuk menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Mbak Gita Abrol silahkan Mbak Abrol baik terima kasih atas kesempatannya kembali ini ini sekali lagi data-data yang ada sangat melengkapi sebenarnya dan sejalan sinkron dengan data-data yang disampaikan Pak Idris jadi melihat bagaimana kondisi bentik terubu itu dari sisi adanya pengaruh dari antropogenik dan non-antropogenik nah memang nanti bagusnya kalau memang memang tersedia data tersedia kajian pengamatan lagi itu bisa di diiden kembali diiden itu antropogeniknya seperti apa dan antropogeniknya dan non-antropogeniknya seperti apa ini ini mungkin akan mendukung data-data hasil kajian ini nanti kemudian kalau dilihat dari hasilnya tadi itu untuk beberapa kategori bentik terubu terutama tutupan karang hidup itu di daerah-daerah yang adanya tekanan antropogenik itu menunjukkan lebih rendah dibanding dengan non-antropogenik dan bahkan itu signifikan dilihat kondisinya juga kalau di antropogenik kategorinya itu buruk dan di non-antropogenik itu kategorinya sedang artinya apa ada dua bentuk tekanan yang sebenarnya sejalan di lokasi studi ini dan sebenarnya untuk kondisi-kondisi non-antropogenik seperti yang sudah kita lihat datanya dari Pak Idris tadi itu memang suatu hal yang normal dan kondisinya itu cenderung stabil nah ini yang menarik di sini ternyata untuk daerah-daerah untuk dilihat di lebih detail itu daerah-daerah antropogenik mengalami mengalami penurunan kondisi artinya apa tekanan-tekanan alami diikuti dengan tekanan-tekanan antropogenik itu akan apa namanya tidak mempertahankan kondisi yang ada apalagi meningkatkan justru sebaliknya akan menurunkan ini yang yang perlu kita cermati dari data yang dihasilkan ini nah sekali lagi itu yang penting tadi bagaimana kita mengiden bentuk-bentuk tekanan antropogenik itu seperti apa dan kemudian tekanan-tekanan antropogenik itu seperti apa nah kalau kita lihat dari data hasil kategori bentik yang lain terutama abiotik itu kan cukup tinggi juga di antropogenik dibanding non-antropogenik dan itu didominasi oleh karang-karang patahan karang mati nah ini ini sebenarnya sudah bisa mengarah kalau patahan karang mati tinggi ini lebih cenderung seperti apa kalau di antropogeniknya nah dan kemudian seperti apa dalam bentuk non-antropogeniknya nah ini yang mungkin menjadi menjadi hal yang perlu dicermati dari data hasil ini dan perlu ditindaklanjuti untuk beberapa poin nah dalam hal ini mungkin mungkin ada beberapa hal yang ingin kita kuatkan bersama dan mungkin kita fokuskan itu terkait dengan dominasi rabel itu memang dimana-mana data ini menunjukkan bahwasannya kalau abiotik terutama dari rabelnya itu cukup tinggi itu biasanya ada tekanan terhadap terumbu karang baik itu antropogenik maupun non-antropogenik nah kalau non-antropogenik alami kalau kita lihat kondisi lokasi studi itu di daerah-daerah laut lepas kemudian ombak dan ombak dan gelombang yang tinggi ditambah dengan potensi badai tropis ya di daerah ini ini sangat sangat memungkinkan ini terjadi nah kemudian di antropogenik juga indikasi-indikasi patahan karang tinggi itu bisa karena aktivitas semacam-macam terutama di bom dan lain sebagainya nah ini mungkin satu hal yang yang jadi poin perhatian nanti dalam hal tidak lanjut dari data-data dan informasi kemudian ada ada beberapa hal sebenarnya kalau memang itu terjadi secara alami maupun terjadi secara antropogenik tadi ini juga menjadikan indikasi bahwasannya ada beberapa kondisi ada beberapa lokasi yang memang harus didorong didorong kembali agar dia kembali ke kondisi semula nah makanya nanti rekomendasi dalam bentuk-bentuk sekali lagi dalam bentuk-bentuk rehabilitasi dan restorasi itu sangat memungkinkan di samping tadi mungkin rekrutmen alaminya tidak mendukung kemudian tingkat kematian masih tinggi ditambah dengan antropogenik yang juga cukup apa ya cukup kuat di beberapa lokasi ini ini hal-hal seperti ini juga menjadi pertimbangan ke depan nah yang paling penting sebenarnya terkait dengan pengelolaan dan penguatan pengelolaan dan penguatan pekuas mas data-data ini terutama yang terkait dengan antropogenik ini menjadi sebuah informasi dan bahan desiminasi untuk bisa disampaikan faktanya atau kondisinya dalam rangka upaya-upaya penyadaran terutama pada lokasi yang memang antropogenik stresnya tinggi ini sekali lagi data ini cukup mendukung ditampakkan dengan beberapa data tambahan tadi ya bentuk-bentuk dekanannya seperti apa ini sangat membantu untuk ke arah sana kemudian terkait dengan pokwas mas ini jadi sebenarnya jadi jadi ukuran jadi ukuran bagi pokwas mas memberikan penguatan edukasi kira-kira bentuk-bentuk kegiatan apa yang destruksif terhadap apa namanya pemanfaatan tumbuh karang dan bentuk-bentuk apa yang menyebabkan kondisi tumbuh karang tersebut mengalami kerusakan di luar sana nah ini bagi pokwas mas ini menjadi penting dalam dia melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan di lapangan nah yang terakhir berkait dengan data-data yang disampaikan kita ini sekali lagi karena ini memang permasalahan yang komprehensif ya kalau sudah bicara antropogenik sebenarnya faktornya adalah sosial aspek sosial ekonomi nah ini beberapa poin dari data ini bisa kita sampaikan sebagai bentuk dalam apa namanya evaluasi semacam evaluasi dan tinjauan kembali terhadap barangkali rencana-rencana aksi yang sudah dibikin ya sebagai gambaran sebenarnya data-data yang ada baik dari Pak Idris maupun dari teman-teman yang berikutnya ini juga menjadi bahan evaluasi menjadi bahan tinjau ulang ataupun revisi barangkali karena dari dokumen rencana aksi dari sisi implementasi sebenarnya dia sudah di KKPN Laut Sau ini sudah sudah boleh dikatakan selesai untuk jangka menengah 5 tahun pertamanya sudah selesai sehingga momen ini data-data ini penting menjadi ukuran apakah memang implementasi 5 tahun terakhir ini sudah berjalan sesuai dengan rencana aksi tadi saya rasa ini datanya bagus sekali untuk itu dan juga data-data berikutnya seperti yang disampaikan oleh teman-teman berikutnya nanti barangkali Pak Uda Fadel sementara itu nanti sambil jalan nanti saya juga bisa nampakkan dan diskusi terus untuk pertemuan hari ini siap Pak Brant terima kasih tanggapan Pak Brant mungkin langsung saja kepada Mbak Gita Alisa dapat memberikan feedback dari apa yang telah ditanggapi persilahkan terima kasih Pak Fadel terima kasih sekali Pak Brant atas menelah lebih jauhnya lagi saya setuju terhadap keberlanjutan data ini untuk bisa dijadikan data awalan mungkinnya data preliminary study untuk para populasi dan masyarakat di sana untuk lebih bijak dalam berkegiatan khususnya di ekosistem terumbu parang yang akan berdampak kembali pada penangkapan ikan mereka supaya lebih suguh dan lebih banyak penangkapan ikannya dan selamat jam sekali lagi terima kasih untuk saran dan masukannya saya kembalikan lagi ke moderator Pak Brant Pak Brant baik terima kasih Mbak Gita dan Pak Brant tadi yang dilakukan tanggapan tadi kita sudah mendengarkan dua materi tematik diskusi terutama dalam terkait tema terumbu karang tadi Pak Idris mengawali dengan populasi karang keras kemudian yang dikatakan oleh Mbak Gita terkait karang yang diantropogenik dan non-antropogenik baik kita masuk dulu ke sisi diskusi jadi rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur raise hand untuk dapat berinteraksi langsung dengan pemateri kita ataupun kepada Pak Brant nanti juga bisa membantu menjawab dari apa yang ditanyakan disini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom chat dan beberapa juga sudah langsung dijawab oleh pemateri kita Bapak Idris dan mudah-mudahan kalau memang itu belum terpenuhi silahkan bertanya lagi dan disini juga ada pertanyaan juga kepada Mbak cut aja kita yang memang belum dijawab karena memang sesinya baru berakhir mungkin langsung saya bacakan beberapa pertanyaan yang saya pilih disini satu pertanyaan saja dari Mbak Rahma Fitri jadi pertanyaan untuk Mbak Gita Alisa apakah pernah dilakukan kajian dampak antropogenik berupa sampah anorganik seperti sampah kain dan plastik yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seperti pada nampak para karang akropora dan tabulet yang memiliki kerentanan terdiri bericing sedangkan karang masif dan folios memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh pelakuan sampah anorganik itu yang pertama apakah sudah terekam Mbak Gita oke tanyaan keduanya untuk saran terhadap riset dan inovasi selanjutnya pada ekos terbukarang dalam upaya menghadapi gangguan alami dan antropogenik yang merusak hal ini untuk memahami bagaimana prioritas interkensi manusia dalam usaha perbaikan melalui rehabilitasi atau restorasi sehingga memberikan peluang untuk partisipasi inklusif bagi seluruh komponen masyarakat untuk memelihara ekosistem terbukarang mengingat tingkat kesedaran masyarakat daerah pesisir masih sangat rendah dalam menguatkan terbukarang baik sebagai bahan maupun biasa silakan diberikan responnya Mbak Gita terima kasih kepada Ibu Rahma atas pertanyaannya dan sarannya yang sangat membangun dan bermanfaat tentunya yang pertama untuk penelitian ini sampah yang penelitian sampah atau kajian sampah yang diokongan itu hanya yang terekam atau yang terlihat pada saat pengambilan data dan hasilnya itu hanya hanya ada satu bentuk sampah plastik kecil sehingga sampah yang ada atau keberadaan sampah yang ada di ekosistem terbukarang di Prensabura ini tidak menjadi faktor utama yang menyebabkan degradasi terbukarang di sana karena kenyataannya sampah-sampahnya kalaupun ada sampah itu dari hasil questionnaire adanya sampah-sampah dari ini apa namanya rumput laut hasil berdaya rumput laut itu pun kan organik jadi tidak dan kelimpahannya juga tidak terlalu banyak sehingga tidak terlalu mengganggu pada rumput parang yang ada kemudian saran yang kedua ini saya setuju sekali dan ini sarannya bagus sekali untuk presiden pesanjutnya yaitu bagaimana caranya kita dapat menaikkan awareness pada lain-lain setempat untuk bisa lebih berbijak dalam pengambilan ikan atau aktivitas aktivitas di pesisir lainnya apalagi yang berhubungan dengan pesisir termukaran seperti itu mungkin bang baik terima kasih atas respon mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Rahman mungkin rekan-rekan di sini untuk pertanyaan lainnya mungkin ada yang ingin berteraksi langsung dengan para pemateri Pak Ibris dan Mbak Dita Tadi silahkan sebelum adanya jangan sampai ini ya semangat atensinya berkurang kita harus semangat berhubung juga masih ada pertanyaan di kolom chat mungkin langsung saya bacakan saja pertanyaan yang ada di kolom chat yang juga ditujukan kepada Mbak Gita Pertanyaannya ini saya bacakan dari dari Pak Ibris Apakah kecenderungan pola sebaran yang mengelompok pada koloni karang ditentukan oleh ketersediaan super keras dan cara reproduksi karang yang berindikasi pada juvenile karang yang dekat dengan maaf ini jawaban seperti ini pertanyaan Bang Cakrawi Adi Wijaya kepada Tegita jenis antropogenik seperti apa yang paling memberikan impact terhadap kawasan perumbu karang misal kegiatan perikanan atau dari limbah domestik khususnya di lokasi yang menjadi lokasi penyamatan terima kasih terima kasih Bang Fadel dan terima kasih pertanyaannya untuk Bang Cakraw izin menjawab impact yang sangat diperhatikan adalah perikanan karena tadi masih ada terakam data-data mengenai illegal fishing atau penggunaan bom atau penambatan jangkar lainnya jadi itu yang perlu sangat yang perlu sangat diperhatikan kalau limbah domestik itu kemarin saya ukurnya atau punya parameter kostrat dan nitrat itu untuk mengukur kandungan perairan kandungan nutrian di perairan itu nilainya masih di batas aman belum mencapai terukasi sehingga limbah domestik juga belum menjadi faktor utama atas degradasi perumbu karang di perairan sebori 2 begitu juga tadi yang bisa disampaikan limbah-limbah limbah-limbah plastik atau limbah-limbah solid itu juga sangat sedikit ditemukan sehingga tidak menjadi faktor utama atau tidak bukan tidak memberikan impact yang sangat signifikan untuk perusahaan perumbu karang di perairan sebori 2 seperti itu jawabannya terima kasih baik terima kasih Mbak Jod yang telah merespon pertanyaan dari Bang Cakar Adwijaya mudah-mudahan dapat terjawab terima kasih Mbak Gita baik apakah dari rekan-rekan sekalian masih ada yang ingin bertanya masih penasaran terkait perumbu karang yang ada di Sabu Rejua mudah-mudahan sudah sudah mengerti juga semuanya mudah-mudahan karena memang tadi yang telah disampaikan oleh para pemateri kita sudah cukup padat dan sangat ringkas serta juga dapat dimengerti kita lanjut ke materi diskusi selanjutnya yang ini adalah dua materi selanjutnya ini adalah materi terkait ikan yang ada di ekosistem terbukarang untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Nugroho Susilo Wijoyo SPI terkait biomasa ikan karang jadi sebelum waktu saya berikan kepada Bapak Nugroho Susilo Wijoyo saya akan membacakan CV dari Bapak Nugroho jadi beliau merupakan aluni dari Ilmu Kelautan Pakultas Perikanan dari Muka Lautan Istri Ketanian Bogor dan beliau juga sudah sangat ekspert dalam penelitian pendataan terkait ikan yang ada di Kisintur Mukarang baik langsung saja kepada Bapak Nugro Susilo Wijoyo waktu tempat kita persilahkan oke terima kasih buat Bapak moderator atas waktunya sebelumnya sebelum saya memulai presentasi saya saya minta maaf dulu karena kebetulan koneksi internet di daerah saya sedikit labil jadi mungkin nanti kalau tiba-tiba terputus saya mohon maaf untuk semuanya semua teman-teman yang ada di pertemuan sekarang oke baik saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat siang menjelang sore untuk semuanya saya akan mencoba mempresentasikan untuk struktur komunitas ikan karang jadi tidak hanya sekedar biomasanya saja tapi struktur komunitasnya di Kabupaten Saburai Jawa ini ditulis oleh saya sendiri Nugroho Susrojoyo terus ada Mbak Nurgiana dan juga Mbak Safira bisa lanjut screennya ini bisa dilanjutkan ke next slide oke latar belakangnya sejelas ikan karang adalah ikan yang hidup dan berkembang di areal terumbu karang terus ikan karang sebelumnya di pedahuluan dulu jangan ke metode oke makasih ikan karang beruntuk juga menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang karena kenapa beberapa ikan itu memang berperan terutama juga berperan juga dalam rekrutmen karang keras karena beberapa ikan akan menyediakan banyak tempat untuk juvenil karang bisa menempel di lokasi-lokasi dimana yang sudah dibersihkan terlebih dahulu oleh ikan karang nah Kabupaten Saburai Jawa dan juga merupakan perairan dan bagian dari Taman Nasional Laut Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan sebagian besar perairan di Kabupaten Saburai Jawa itu adalah perairan yang termasuk dalam Taman Nasional bisa lanjut lanjut next screen next slide ya maaf ini agak ini karena saya online dari handphone karena tidak bisa online melalui laptop jadi saya untuk screennya di sharing dari teman-teman terangi oke perangkatan perumpul karang dilakukan ikan karang dilakukan dengan modede underwater visual census underwater visual census itu dengan patokannya adalah berupa transak sabuk transak sabuk yang dimana transak sabuknya itu dilakukan dengan 2,5 lebarnya ya 2,5 meter ke kanan dan ke kiri artinya total lebar transak sabuknya 5 meter dengan panjang transak sabuknya itu 100 meter nah setelah data dari underwater visual census didapatkan data itu dianalisisnya dengan menggunakan indeks keanekaragaman keseragaman dan dominansi dan juga dilakukan berdekatan penghitungan biomasa dengan melakukan pengamatan terhadap panjang dari ikan karang yang ditemukan nah panjang yang dimaksud disini adalah panjang totalnya jadi panjang dari ujung kepala sampai ke ujung ekor si ikan lanjut oke ini adalah tempat dimana lokasi pengamatan untuk ikan karang sama dengan lokasi pengamatan di karang teras dan lokasi pengamatan yang lainnya ada 12 lokasi yang terbagi hampir merata di antara pulau Raijua dan juga pulau Sabu lanjut nah ini hasil dari apa dari hasil dari pengamatan yang kami lakukan dari pengamatan ini bisa dapat terlihat bahwa untuk kelimpahan ikan karang yang terendah justru ada di Lede Uno Lede Uno yang notabene adalah zona kearifan lokal dan memang dia posisinya lokasinya ada di pulau Raijua dia kelimpahan karangnya per individu kelipahan ikan karangnya yang mencapai 140 individu per hektare nah yang tertinggi itu ada di lokasi Menia 1 yang di luar dari zona Taman Nasional Laut Taman Nasional Perairan Baut Sawu yang mencapai nilai 53.740 individu per hektare seperti di kelimpahan Lede Uno baik di jumlah jenis maupun di indeks keanekaragaman termasuk terang-terang rendah di jumlah jenisnya hanya ditemukan 4 jenis ikan karang dan keanekaragamannya hanya mencapai 1,28 yang paling rendah dan di luar zona Taman Nasional justru apa namanya nilai-nilai tertinggi ada di kebanyakan ada di luar zona Taman Nasional jadi seperti jumlah jenis ikan itu ada di Menia 2 yang lebih yang ditemukan hingga mencapai 60 jenis ikan karang terus indeks keanekaragamannya juga tertinggi dengan 3,40 gitu jadi luar zona Taman Nasional kondisinya sedikit lebih baik dibanding di dalam zona Taman Nasional dan itu mungkin juga terpengaruh dari lokasi pengamatan yang dimana kebanyakan lokasi pengamatan untuk di dalam zona Taman Nasional itu adalah lokasi-lokasi yang terekspos oleh baik gelombang yang keras maupun musim-musim dimana angin ini itu keras gitu ya lanjut selain itu kita juga melihat komposisi ikan karang disini terlihat bahwa untuk di suku ikan karang Poma Sentryde dan Labride mendominasi ini umumnya memang di ekosistem terumbu karang ketika kita menyelam itu pasti kita akan disambut oleh dua famili ikan ini dan dua famili ikan ini memang secara kelimpahan dia akan menjadi yang paling tertinggi hampir di semua ekosistem terbukara nah selanjutnya selain apa apa disini yang menjadi menarik juga kita akan melihat bahwa akan turide termasuk dalam suku ikan karang yang nilai komposisinya termasuk cukup tinggi dibanding yang lain-lainnya termasuk juga di Cato dan Tide walaupun kalau kita lihat dari penjelasan Pak Edis tadi untuk karang kerasnya itu penutupannya tidak terlalu baik kondisinya dan juga mungkin di apa di ketika Pak siapa Fahru Rozi juga memberikan apa paparannya di beberapa talk deeper yang sebelumnya dua talk deeper sebelumnya itu juga memberikan gambaran bahwa kondisi apa kondisi termukarangnya kalau secara persen penutupan itu tidak terlalu baik tapi Cato dan Tide cukup banyak ditemukan di Cato dan Tide yang sebagai ikan indikator penumpukarang itu cukup ditemukan cukup banyak di perairan sabu dan kai jua kalau berdasarkan tingkat trofiknya atau tingkat trofiknya itu yang paling mendominasi adalah Plung T4 itu kalau kita lihat lagi ke tingkatnya di komposisi yang suhu ikan kebanyakan memang untuk Pomasan 3D dan Labirida itu memang Plung T4 tipe ikannya tipe makannya diselanjutkan dengan ada Re-Invertivor bentik dan Herbivor Herbivor ini kebanyakan didominasi oleh ikan-ikan Herbivor yang cukup besar dan dia termasuk ikan yang kategori ikan target yang termasuk dalam suku Akanturide dan beberapa ada yang suku Skaride lanjut nah ini untuk kepadatan ikan karang kita lihat secara sekilas itu akan terlihat bahwa dominasi yang terbesar ada di Pomasan 3D yang tertingginya adalah Pomasanus Amboinensis dengan nilai 9.020 individu per hektare kepadatannya yang cukup menarik disini adalah dari 10 jenis ikan dengan kepadatan tertinggi ini adalah adanya 2 jenis dari suku Akanturide yaitu Tenecoitus Triatus dan Jabara Soma Sukopas memang kedua jenis ikan ini di perairan Saburau Jual itu memang cukup umum ada dan setiap kali kita menyelam hampir setiap kali kita menyelam kita pasti menemui 2 jenis dari Akanturide ini lanjut nah ini kalau kita lihat biomasanya biomasa yang tertinggi itu ada di Menia 2 sedangkan biomasa yang terendah ada di Lede 1 yang termasuk dalam zona kehadapan lokal kita lihat dari zona Sitama Nasional nanti kita akan lihat di screen selanjutnya juga bahwa dari sini sudah lihat bahwa luar zonasi yang dimana memang lokasi penyelamannya lokasi pengamatannya itu di daerah yang lebih terlindung dibanding lokasi-lokasi untuk yang di dalam zona Sitama Nasional yang lebih terbuka terhadap samudah sehingga pengaruh fisika perairan itu cukup berpengaruh terhadap keberadaan ikannya dan ini kalau kita lihat ketika kita di Sabura Jawa di beberapa lokasi itu memang bisa dibilang lokasinya flat jadi seperti tidak ada celah dimana ikan bisa bersembunyi ekosistem terumbu karangnya jadi jarang sekali ditemui dan seperti yang tadi juga Pak Idris sampaikan bahwa jarang sekali ditemui karang-karang dengan bentuk pertumbuhan bercabang atau bentuk pertumbuhan yang karang meja atau karang yang lainnya yang dimana dia akan memberikan tempat atau celah untuk ikan bisa bersembunyi makanya itu kenapa ikan-ikan di diomasannya kalau bisa kita lihat itu cukup rendah untuk di daerah Sabur Ejo untuk ikan karangnya yang tertinggi ada di Menia 2 960,58 kilo per hektare dan yang paling rendah di Lede Uno lagi-lagi di 1,78 kilogram per hektare lanjut nah ini untuk komposisi biomasanya bisa kita lihat ini gajig ini cukup menarik ya untuk komposisi biomasanya di suku ikan karang sebelumnya maaf terlalu cepat nah untuk suku ikan karang kita lihat bahwa yang tertinggi justru ada di famili pemakan Tide pemakan Tide memang secara kelimpahan dia tidak masuk dalam 10 besar dan dia secara famili itu hanya 0,22% saja dari keseluruhan ikan karang yang teramati tetapi secara biomasa dia menjadi yang pertama dan dia menjadi yang dominan karena memang untuk pemakan Tide ini yang ikan-ikan yang ditemui ikan-ikan yang ukurannya cukup besar artinya ikan-ikan yang ukurannya lebih dari 25 cm dari panjangnya yang kedua itu juga ikan akanturide ikan akanturide yang secara komposisi juga tidak terlalu tinggi untuk di sukunya tapi dia menepati nomor 2 di dalam biomasa karena memang untuk ikan-ikan akanturide selain ditemukan lebih banyak memang dari pomakan Tide ukur-ukuran ikan yang ditemui pun juga lebih besar artinya ikan-ikan yang ditemui baik di famili pomakan Tide dan akanturide itu adalah ikan-ikan dengan usia yang lebih dewasa dibanding ikan-ikan yang lain terus disini juga kita bisa lihat tinggal 2 menit lagi Pak oke siap saya akan mempercepat untuk yang kelihatan dari sini juga untuk tingkat tropiknya yang mengondominasi adalah invertiver betic dan juga herbivore bisa lanjut nah ini biomasa tertinggi itu ada di Tetena Kaitus dan kita bisa lihat bahwa di biomasa ini tidak ada satupun ikan dari jadi ikan dari famili pomakan Tide dan labirida yang kelihatannya kelimpahnya cukup tinggi tapi dia tidak termasuk dalam 10 besar hanya satu spesies saja yang mencari 10 besar di biomasa ini yang neogilpidoronmelas itu memang dia termasuk ikan yang ukurannya cukup besar dibanding ikan-ikan pomakan Tide yang lainnya dan kalau kita lihat secara sekilas kebanyakan dari yang biomasa besar ini adalah beberapa ikan target herbivora lanjut nah ini struktur komentar untuk ikan targetnya jadi secara kelimpahan yang tertinggi ada di Menia 1 sebanyak 4.120 individu per hektare dengan biomasa yang tertinggi justru ada di Menia 2 di 159,16 kilogram per hektare jumlah jenis yang ditemui pun di Menia 1 dan Menia 2 itu cukup tinggi yaitu antara yang di Menia 2 ada 7 dan di Menia 1 ada 6 nah 2 dari jumlah jenis ikan target yang ditemui itu kebanyakan adalah dari famili Skalide dan Akanturide lanjut nah ini komposisi untuk ikan targetnya kita lihat yang terbesar adanya di Akanturide ini memang banyak yang kita tembuni dan jenis yang memang mendominasi untuk di Akanturide itu adalah Tenocytus Cetatus dan Zebrat somas Opas dan dari itu karena memang Akanturide dan Skalide itu yang mendominasi ikan target dengan setidaknya di tingkat tropik pun Herbivore lebih mendominasi dibanding tingkat tropik yang lainnya lanjut nah ini kalau secara zonasi dapat kelihatan sekali perbedaannya sangat mencolok perbedaannya yang di luar zonasi nilainya begitu tinggi dibanding yang di dalam zona-zona Taman Nasional jadi di luar zona-zona itu kita bisa menemukan 74 jenis totalnya dengan kelimpahan 103.980 individu per hektar dan biomasa mencapai 887,24 kilogram per hektare selanjutnya jadi kesimpulannya yang teramati ada 111 jenis ikan karak dari 18 suku dengan jumlah jenis tertinggi ada di Menia 2 60 jenis yang teramati dan stasiun pengalaman di dunia yang terendah dengan 4 jenis pengalaman di menia 2 merupakan lokasi terbaik diantara semua 12 lokasi pengalaman yang kita lakukan biomasa tertinggi ada di stasiun pengalaman di menia 1 dan yang terendah ada di pengalaman di dunia seperti umumnya atau ekstrim terbaik karang dominasi secara kelimpahan ada di cukup pemasan 3D dan lapi 3D kalau bila melihat jumlah jenis kelimpahan dan biomasa ikan karang maka di luar zonasi taman nasional laut sawu itu justru malah justru memiliki nilai yang tertinggi dibanding zonasi taman nasional terima kasih atas waktunya saya keserahkan kembali ke moderator assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pada Bapak Nugroho langsung saja kita undang kembali Bapak Aplor untuk bisa menegapi terkait apa yang telah disampaikan oleh Pak Nugroho terima kasih sudah Fadel sekali lagi terima kasih terima kasih Pak Nugroho sudah paparannya terkait dengan ikan karang nanti saya lebih fokus sebenarnya untuk ikan karang karena memang tidak bidang kepakaran yang langsung untuk ikan karang tapi dalam hal ini mungkin ada poin-poin yang bisa saya jermati kita sama-sama berikan penguatan terkait dengan fungsi kunci ekologisnya tadi baik dalam bentuk tingkat tropiknya kemudian perannya sebagai ikan epipor indikator koralipor dan lain sebagainya dan bagaimana kontribusinya dalam pemempaatan pemempaatan dalam hal ini dipanen dikonsumsi tentu kita melihat bagaimana porsi dari ikan-ikan target ini mungkin kita lebih banyak ke arah sini dari hasil yang disampaikan memang secara secara garis besar kita melihat bahwa kelompok ikan-ikan yang pelangkivor atau kelompok meyer barangkali ini cukup cukup dominan dan ini memang boleh dikatakan seperti yang disampaikan Pak Jo kondisi normal di dalam sebuah komunitas sekarang di dalam sebuah ekosisi kerumbu karang kelompok-kelompok ini memang cukup banyak dan dari sisi kelimpahan itu sangat kelihatan sekali kelompok-kelompok ikan ini namun dalam hal ini mungkin peran-peran ekologisnya itu sangat terbatas lebih ke arah ikan-ikan yang memang fokus pada aktivitas makan untuk apa namanya dari pantun sehingga ini memang ikan-ikan ini cukup banyak nah namun kita lihat dari sisi biomass ya dia lebih rendah lebih rendah dibanding dengan kelompok-kelompok ikan yang dari kelompok yang lain nah itu tadi perbedaan ukuran tadi secara alami memang ukuran-ukuran dari kelompok mayar ini lebih kecil dibanding dengan kelompok-kelompok ikan yang lain nah kemudian untuk satu fakta dan apa namanya dari hasil kajian ini baik dari sebenarnya dari sekarang juga tadi kita melihat ada pola ada kecenderungan itu seolah-olah di luar di luar kawasan konservasi ya itu kondisinya lebih baik dibanding di dalam kawasan ini ini tadi faktanya juga kita lihat di untuk di Terumbu Karang sendiri di kondisi Terumbu Karang nah mungkin ya saya sendiri belum berani mengatakan bahwasannya apa namanya kawasan konservasi itu belum efektif atau bagaimana ya memang harus ada kajian lagi harus ada hal-hal lain yang harus kita cermati dengan kondisi seperti ini pertama ya kita harus memastikan kembali database lainnya database lain dari kondisi yang kita amati sekarang ini apakah memang ada perubahan ini yang yang paling penting kalau memang tidak ada perubahan ya artinya apa namanya boleh dikatakan intervensi dari sebuah konservasi itu belum maksimal kemudian kalau data-datanya menunjukkan ada peningkatan ada peningkatan dibanding baseline yang lalu terutama saat penetapan kawasan ini sekali lagi buat semua data sebenarnya baik itu karang sendiri maupun dikat karang mohon lagi mungkin sama-sama kita lihat database lainnya untuk melihat paling tidak perubahan dari baseline sampai saat ini karena ini ukuran kita menyampaikan nanti menjustifikasi memberikan kesimpulan apakah memang intervensi konservasi di dalam kawasan itu sudah berkontribusi maksimal itu yang pertama terus kemudian dengan fakta ini ada poin lain yang menarik sebenarnya karena kenapa ada intervensi suatu kawasan di konservasi memang ada fungsi-fungsi ekosistem yang memang harus dipertahankan dan dijaga di sana misalnya sebagai tempat pemijahan tempat pembesaran kemudian sumber plasma nutua ini mungkin fungsi-fungsi kawasan seperti ini juga harus kita cermati terutama terkait dengan ikan karang ini karena apakah memang ikan-ikan karang yang ada di dalam kawasan ini sudah memuatkan ekosistem di dalam kawasan sebagai fungsi-fungsi tadi tempat pemijahan tempat pembesaran plasma nutua yang menarik sebenarnya ini yang perlu kita lihat lagi sebenarnya karena di dalam konsep apa namanya sebuah kawasan konseptasi yang memberikan manfaat itu adalah bagaimana dia menghasilkan sumber daya sumber daya alam terutama hayati ikan karang terutama itu bisa memberikan kontribusi ke luar kawasan ini menarik sebenarnya maksudnya kalau memang di dalam kawasan ini kondisinya paling tidak sama dengan kondisi baseline sementara di luar kawasan terjadi peningkatan yang lebih baik mungkin saja kontribusi dari kawasan konsepasi sudah memberikan kontribusi positif ke luar lingkungannya ini mungkin juga sekali lagi memang ini kita perlu menjermati lagi tapi paling tidak data-data ini memang sudah sangat mendukung sekali sudah sangat membantu sekali untuk hal-hal seperti tadi dan memang harus ada poin-poin tambahan sehingga efektivitas dari kawasan manfaat kemudian juga kontribusinya betul-betul bisa kita petakan dengan baik kenapa karena ini sekali lagi suatu kawasan memang suatu kondisi yang tidak mutlak dia bisa ditinjak ulang bisa direvisi dan data-data ini cukup membantu kemudian yang menarik sebenarnya juga di data ini ternyata di zona-zona kearifuan lokal saya melihat itu ada kecenderungan dia lebih relatif lebih rendah dibanding yang lain ada beberapa tadi stasiun berada di zona kearifuan lokal barangkali ini secara spasial memang zona kearifuan lokal mungkin terbatas mungkin terbatas dan mungkin juga artinya apa pemempatannya pemempatannya begitu tinggi karena memang aksesnya yang lebih dekat dan lain sebagainya dan mungkin perlu kita melihat lagi bagaimana bentuk-bentuk kearifuan lokal yang ada di sana sehingga lokasi-lokasi ini mampu meningkatkan sumber daya ikan yang ada di lokasi tersebut satu lagi mungkin di dalam konsep pengelolaannya juga dalam implementasi maupun rencana aksi zona-zona kearifuan lokal ini kalau memang kalau kita lihat kan memang tidak banyak di mana di daerah saburai jual ini memang ada potensi kalau memang ini belum memaksimalkan produksi ikan di dalam kawasan bisa saja mengembangkan di jaringnya untuk lokasi-lokasi yang berdekatan atau menambah lokasi-lokasi tambahan sehingga produksi ikan itu jauh lebih tinggi di daerah ini saya rasa juga ini yang paling penting karena memang sangat dekat akses dengan masyarakat sehingga manfaatnya bisa langsung disesarkan oleh masyarakat sekali lagi bagi mungkin bagi untuk pekuas mas memang dari studi ini harapannya dampaknya output dari studi ini bisa penguatan pekuas mas tentu ini sekali lagi memberikan pengetahuan memberikan apa namanya skill bagi pekuas mas untuk bisa melihat selektivitas sebenarnya selektivitas terutama pada ukuran ikan ukuran-ukuran ikan apa yang memang bagus untuk dipanen dan lain sebagainya karena ini terkait dengan usia produktif untuk bisa berproduksi dan kemudian saat-saat kapan dia memang harus dipanen saya rasa itu Pak Nugroho Pak beberapa poin tambahan dari kajian ini dari penguatan untuk hasil kajian ini sekali lagi data-data ini sangat bisa disinkronkan kembali bisa disinkronkan dengan kondisi-kondisi terumbu karang yang dipaparkan oleh Pak Idris dengan nunggu kita sebelumnya sehingga datanya semakin kuat untuk bisa memberikan sebuah pandangan dasar maupun ajuan untuk operasi maupun dijaulang maupun ofisi di dalam kawasan itu bermanfaat bagi pengelola maupun bagi Bapak Mas saya kira itu Pak Bapak sementara terima kasih baik Pak Bror terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan melangsung kepada memberikan waktu kepada Pak Nugroho kurang lebih 3 menit untuk bisa memberikan feedback dari apa yang telah dianggapi Pak Bror silakan Pak Nugroho oke terima kasih Pak Bror buat tanggapannya masukannya terus buat saya tadi memang ada beberapa hal yang memang belum terlalu dalam saya bahas untuk di ikan karang dan memang untuk ada ikan karang di Saburai Juwa ini ini cukup menarik karena memang bentuk terumbu karangnya ini cukup berbeda ya karena dia ada terumbu karang yang memang notabene adalah terumbu karang terumbu karang yang tumbuh di nilai ekosistem terumbu karang yang tumbuh di daerah dimana ombaknya cukup keras dan dia terbuka terhadap samudera nah ini kalau yang saya lihat secara sekilas memang di Saburai Juwa itu mirip dengan di Pulau Rote di pekarangnya di pekarangnya terus ikan yang ditemuinya juga mirip gitu kan dan dan memang yang tidak saya temui ketika di survei itu adalah ikan-ikan besar yang memang apa jadi dominan untuk ikan target betul ya karena beberapa ikan yang saya anggap sebagai ikan target di family akan turi di itu sebenarnya tidak terlalu menjadikan target untuk masyarakat sabu gitu karena kalau dari yang saya lihat dari beberapa jenis ikan yang ditangkap oleh masyarakat Saburai Juwa itu memang tidak ada di dalam hasil pengamatan yang saya lakukan di ekosistem terumbu karang itu jadi itu memang yang jadi perlu ada garis bawahi dan mungkin juga perlu ada mungkin kedepannya ada sebuah riset lagi untuk melihat sebenarnya kalau untuk ikan-ikan di Saburai Juwa itu dimanfaatkannya seperti apa untuk ikan karangnya dan juga pemanfaatnya dari dari mana karena belum tentu pemanfaatnya asalnya dari orang Sabu juga dan dari Juwa juga tapi untuk saya masukannya sangat baik sekali Pak terima kasih dan segitu aja dari saya terima kasih kaya kembalikan ke Uda Pradel moderator terima kasih terima kasih Pak Ndoro atas feedback yang diberikan dari apa yang teranggapi dari Pak Abror untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di kolom chat kita tampung dahulu karena memang untuk materi keempat ini masih berhubungan terkait ikan-kantrum bukarang gimana untuk materi keempat ini topik yang akan dibawakan adalah kondisi ikan karang habipora dan adge di terumbu karang yang akan disampaikan oleh Mbak Safira Salsabil Agustani Eskal sebelum kita berikan waktu kepada Mbak Safira saya akan membacakan sedikit ulasan terkait kurikul bukitai dari Mbak Safira Salsabil Agustani Eskal jadi untuk Mbak Safira ini sendiri merupakan alumni dari Unikitas Pajajaran Angkatan 2017 dan telah lulus juga pada tahun ini fresh graduate meskipun sudah fresh graduate beliau juga sudah melaksanakan beberapa penelitian-penelitian yang juga berfokus dalam pengolahan ikan terumbu karang bahkan yang terakhir ini beliau melaksanakan penelitian terkait ikan terumbu karang yang ada di Sabri Jua langsung saja kepada Mbak Safira Salsabil Agustani waktu yang 4 kita persilahkan baik terima kasih banyak Mbak Fadel apakah suara saya cukup jelas jelas saya izin share screen dulu apakah share screennya sudah terlihat sudah baik Bismillahirrahmanirrahim terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya perkenalkan saya Saffira Salsabil Agustani yang biasa dikenal dengan nama Akrat Sabel pada kesempatan kali ini akan melanjutkan sedikit bahasan mengenai kondisi ikan terumbu karang herbivore dan kondisi makroalge di terumbu karang Sabri Jua dimana pada bulan Maret lalu saya mendapat kesempatan untuk ikut dalam program survei biofisik perairan di Sabri Jua bersama Yasan Terumbu Karang Indonesia yang disupport oleh Bapernas ICPF dalam program Korma CPI masuk ke perdahuluan seperti yang kita semua sudah ketahui Sabri Jua ini termasuk dalam salah satu kabupaten di Indonesia Tenggara Timur yang wilayahnya berhadapan langsung dengan perairan terbuka selain itu perairan Sabri Jua ini juga memiliki keanekaragaman ayat di laut yang sangat tinggi salah satunya di sebaran tutupan terumbu karang dan wilayahnya pun menjadi sumber mata pecaharian masyarakat di sekitarnya salah satunya potensi sumber daya ikan namun saat ini adanya beberapa ancaman dan gangguan seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Itis yaitu penangkapan berlebih lalu penangkapan dengan menggunakan alat berbahaya dan adanya perusahaan terumbu karang pengambilan terumbu karang untuk upacara adat lalu ada juga bycatch serta aktivitas kapal yang seperti kecelakaan kapal maupun penggunaan jakar dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di terumbu karang dimana kerusakan ekosistem terumbu karang ini dapat menyebabkan adanya degradasi terumbu karang yaitu penurunan luasan tutupan karang sehingga terjadinya pergeseran fase di ekosistem terumbu karang dari luminasi karang menjadi algae masuk ke dalam metode untuk hasil yang akan saya paparkan ini menggunakan 11 stasiun dengan 8 stasiun berada di pulau sabu dan 3 stasiun berada di pulau raijua untuk metode pengambilan datanya pengambilan data ikan herbivora dilakukan dengan metode underwater visual census yang sebelumnya telah dijelaskan juga oleh Bapak Nuki lalu untuk tutupan bentik alga dilakukan bersamaan dengan pengambilan data substrat dasar menggunakan metode underwater phototransact yang sudah dijelaskan pada pertemuan takdiper sebelumnya oleh Bapak Pak Arulazi dan pengolahan data ini dilakukan bersamaan menggunakan software CPCE lalu untuk hasil yang akan dibahas pertama adalah mengenai kondisi ikan karang herbivore di perairan sabu raijua untuk jumlah individu jenis ikan karang herbivore yang ditemui ini terdiri dari dua family yaitu scaridae dan akanturidae mungkin tadi sedikit sudah dibahas oleh Bapak Nuki bahwa family akanturidae ini merupakan yang paling banyak ditemukan ditemukan dengan 9 jenis dan memang jenis yang banyak ditemukan yaitu jenis Cetanocetus untuk family scaridae sendiri ini hanya ditemukan tiga jenis dan hanya ditemukan di stasiun 10 dan 11 yang memiliki nilai individu paling banyak sedangkan untuk di stasiun lainnya memiliki individu yang sedikit lalu apabila dilihat dari kelompok pemakannya juga yang paling banyak ditemukan ini merupakan kelompok pemakan grazer atau detrifor atau yang biasa kita ketahui pemakan turf algae epilitik maupun filamentos algae untuk family scaridae ini kelompok pemakannya kelompok pemakan scrappers atau pemakan algae dengan mengikis sedikit substrat dapat dilihat juga di total jumlah individu jenis yang sudah ditemukan ini memang yang paling banyak itu berada di stasiun 10 dan 11 dimana pada data-data sebelumnya yang sudah dipaparkan stasiun 10 dan 11 ini merupakan desa Minia yang berada di luar lokasi dan memiliki tutupan karang-karas yang cukup tinggi dan memiliki lebih baik daripada wilayah-wilayah konservasi yang diamati seperti itu jadi ikan yang ditemukan di desa Minia ini juga lebih cukup tinggi lalu masuk ke kelimpahan ikan karangher dilihat dari kelimpahannya yang sudah diolah ini setiap stasiun memiliki nilai kelimpahan kategori sedikit kecuali yang sudah tadi saya sampaikan di stasiun 10 dan 11 di desa Minia karena memiliki nilai lebih dari 0,2 individu per meter persegi untuk stasiun lainnya ini kategorinya termasuk dalam kategori sedikit kelimpahannya meskipun untuk biomasa tadi yang telah disampaikan oleh Bang Nugi ini biomasanya cukup besar karena memang ukuran bobot ikannya juga cukup panjang namun untuk dilihat dari jumlah individunya cukup sedikit lalu untuk kelimpahan ini sendiri yang termasuk dalam kategori sedikit kalau saya lihat ini dapat disebabkan juga dari beberapa tekanan dan gangguan seperti adanya illegal fishing dan penangkapan secara menggunakan alat-alat yang berbahaya untuk family siganidaya sendiri tidak ditemukan di perayaan Samurai Jua lalu untuk keberagaman ikan herbivora ini dapat dilihat juga dari family-family yang ditemukan ini kan scary day dan akan turi day dengan paling banyak akan turi day untuk family scary day sendiri yang ditemukan sedikit ini dapat mengindikasi adanya penangkapan berlebih karena di family scary day ini yang ikan kakak tua seperti kita tahu merupakan ikan target dan untuk family siganidaya ini sendiri juga merupakan ikan target selain itu juga dari beberapa literatur kelimpahan ikan karang herbivora ini bergantung pada preferensi makanan dan kondisi perairan tempat tinggal ikan tersebut dilanjut ke tutupan makro algae sebagai preferensi makanan dari ikan herbivora sendiri untuk tutupan makro algae yang ditemukan dari 4 kelompok ini paling banyak adalah tutupan halimeda di stasiun 3 dengan tutupan 49,08% diikuti dengan tutupan fresh seaweed di nilai 10,70% untuk tutupan algae dan kursus algae sendiri 2 kelompok algae ini memiliki tutupan yang rendah kurang dari 1% lalu apabila dikaitkan dengan ikan herbivora sendiri seperti yang kita tahu bahwa ikan herbivora ini memiliki peran fungsional dan peran dalam memfasilitasi pembersihan substrat karang dengan memakan algae-algae yang menempel pada karang sehingga larpa karang dapat menempel di substrat karang dan tubuh ikan herbivora yang banyak ditemukan ini merupakan ikan kelompok grazer yaitu pemakan turf algae sehingga dapat mengurangi pertumbuhan turf algae secara signifikan namun hal ini juga tidak dapat dikatakan untuk membersihkan secara keseluruhan karena seperti yang saya dipaparkan sebelumnya bahwa substrat termuk karang di Sabur Ejo ini kebanyakan dead coral algae dimana ada turf algae-turf algae tipis sehingga untuk dengan nilai kelimpahan akan turides itu pemakan grazer belum cukup untuk membersihkan algae-algae secara keseluruhan di tutupan terumbu karang lalu untuk jenis ikan scaridae itu merupakan pemakan ikan algae-algae yang cukup tebal seperti plesyshiwit dan halimeda dengan ditemukan nilai ikan scaridae yang sedikit ini dapat menyebabkan pertumbuhan plesyshiwit dan halimeda yang lebih seperti dilihat pada perayaan sabura hijau ini memang halimeda ini selain juga karena tidak adanya ikan yang memakan dilihat dari substratnya juga halimeda ini cukup mudah untuk tinggal di substrat tasir maupun karang mati lalu untuk kesimpulan dan sarannya kelimpahan ikan herbivora ini ditemukan 12 jenis dengan nilai kelimpahan ikan karang herbivora di perayaan sabura jua termasuk dalam kategori sedikit dan dinominasi oleh family acanturide untuk tutupan makro alganya dinominasi oleh makro alga jenis salimeda dan dilanjut oleh fresh shewit lalu untuk kelompok makro alga jenis alge itu memiliki tutupan rendah lalu untuk sarannya perlu dilakukan perlindungan terhadap ikan karang herbivora untuk membantu pemulihan ekosistem terumbu karang seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh bapak idris bahwa di karang-karang sabura hijau ini beberapa ukurannya mengalami pemulihan dan dalam kategori sedang pulih untuk membangun ekosistem terumbu yang baru untuk perlindungan terhadap ikan karang herbivora ini mungkin bisa dilakukan dari larangan spesies cara paling efektif untuk melindungi herbivora melarang koleksi spesies herbivora utama namun juga bisa dari pembatasan sementara untuk memandang spesies herbivora untuk memaksimalkan peluang populasi karang dapat pulih tanpa tekanan adanya persaingan dengan makro algae mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bang padel kasih sabel ya mungkin langsung saja kepada bapak abrol untuk bisa menanggapi apa yang terdapatkan oleh pak sabel tadi baik 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 untuk papanan ini dari bu safira ya ini sangat sejalan sekali sebenarnya dengan data yang disampaikan Pak dan boleh dikatakan ini apa namanya melengkapi karena sudah lebih fokus ke tropic level yang spesifik khusus spesifik kemudian yang menariknya disini ditambah dengan data alganya sendiri apakah ada hubungannya dan lain sebagainya ini mungkin nilai plusnya dari data ini sehingga saling melengkapi dengan data data sebelumnya nah kalau kita lihat dari hasil memang ada dua kelompok besar dari kelompok SCARIDI dan ACAT Mungkin saya jadi ingin bertanya juga mungkin ada beberapa kelompok ikan agripor lain yang tidak muncul dari data ini mungkin apakah saya enggak tahu yang kelompok ikan beronang apa ya lucan ide itu kan enggak muncul di sini apakah memang mereka tidak aktif di daerah terumbu atau dll sebagainya mungkin ini bisa menjadi hal yang memang harus dilihat juga kenapa tidak ada padahal mungkin kelompok-kelompok ikan selain memang fungsi ekologisnya seperti tadi dia juga adalah ikan-ikan target yang bernilai ekonomis dan sangat tinggi dikonsumsi oleh masyarakat sama sebenarnya datanya secara keseluruhan yang hasil yang muncul bahwa kelompok-kelompok ikan seperti ini kelompok-kelompok ikan hebipor itu lebih cenderung lebih bagus kondisinya atau lebih bagus populasinya dilihat dari komposisi jenis kepadatan dan lain sebagainya itu di daerah-daerah yang berada di luar yang berada di luar kawasan yang berada dalam kawasan konsepasi itu polanya sama jadi ini sekali lagi harus menjadi pembahasan yang menarik untuk secara keseluruhan teman-teman terangi dari hasil kajian ini karena polanya sama hampir semua baik itu di biotabetic terumbu maupun ikan karangan sendiri kenapa ini bisa terjadi sehingga ini ini sudah dipokus kemudian untuk makroalga sendiri itu memang dikelompokkan beberapa ada yang dari presisi weed presisi weed ini lebih ke kelompok-kelompok makroalga dari kloropita dari alkihijau merah dan sebagainya yang ukurannya talusnya lebih nah memang di banyak data terumbu karang yang kita amati untuk kelompok-kelompok ini itu jarang kondisinya melimpah jarang sekali karena dia memang sifatnya musiman dan kemudian banyak untuk bubur kembang sebenarnya bukan di daerah-daerah yang dengan terumbu aktif pertumbuhannya atau terumbu atau karang dengan pertumbuhan yang sangat bagus misalnya di daerah tubir selok dan lain memang jarang tapi ada tapi sekali lagi dia sangat jarang kemudian yang menarik adalah dari halga Halimeda Halimeda termasuk makroalga yang memang kaya dengan kapur bahkan dia menyumbang pasir pasir kapur pasir putih bersih itu di perairan-perairan tentu cukup tinggi sehingga dikenal dengan pasir Halimeda kalau dia sudah rontok kemudian terurai menjadi pasir artinya apa bahwasannya memang pada kondisi-kondisi terentu pada lokasi-lokasi terentu dia pertumbuhannya sangat luar biasa sangat banyak sekali dan sepertinya tidak 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 mengenal musim beberapa lokasi ini tambahan juga ini yang kondisi yang kondisi lingkungannya mirip saya rasa ini memang kondisi-kondisi yang bagus untuk pertumbuhan halga yaitu daerah-daerah yang terbuka kemudian daerah-daerah yang berhadapan langsung dengan laut lepas dan lain sebagainya itu cukup tinggi dan contoh-contohnya itu adalah daerah-daerah yang memang outer island itu daerah-daerah yang pulau-pulau kecil Indonesia yang keluar kondisi yang sama saya juga pernah mendapatkan halimedah dalam jumlah banyak pasirnya juga pasir halimedah itu di daerah Biaksana kemudian di daerah utaranya Papua paling luar itu pulau-pulau paling luar itu memang halimedah luar biasa nah dan dan memang tadi juga sudah disebutkan Bu Sapira bahwanya referensi makan ini menarik sebenarnya perlu lagi kita melihat kelompok-kelompok ikan heavy four tadi mana sebenarnya apakah semua algae yang dia konsumsi atau dia makan apakah jenis-jenis tertentu saja atau mungkin ada beberapa hal yang memang dia tidak makan sama sekali ini hal yang menarik juga sebenarnya yang harus kita perhatikan mengingat fungsinya tadi fungsi ekologisnya itu dia mampu istilahnya membatasi pertumbuhan algae sebagai biota bentos kompetitor ruang terutama terhadap biota-biota bentik yang diharapkan tumbuh dengan baik terutama dari karang batu untuk stadia penempelan harfanya maupun kelulusan hidup jupenil karangnya saya rasa ini juga kemudian untuk beberapa kelompok yang misalnya scrapper tadi itu dia lebih mengerus jadi istilahnya mungkin juga dia secara tidak langsung juga sebenarnya bisa rekrut karang yang masih-masih kecil juga ikut terdampak dari aktivitas makannya itu sendiri ini juga mungkin hal-hal yang perlu dikembangkan kembali lagi untuk data-data ini sebenarnya menambah data mendukung data melihat fungsi-fungsi ekologis dari kelompok-kelompok ikan karang ini karena kita lihat fungsi ekologis itu adalah bagian dari proses siklusi ekologis kemudian interaksi ekologis yang memberikan dampak kalau keseimbangannya terdampak kemudian tambahan data setangkapan yang tadi sebenarnya Pak Nubroho sudah menambahkan informasinya ternyata memang ada beberapa ikan yang memang sering kita lihat di terumbu karang itu justru tidak dipanen atau disolusi oleh masyarakat yang ada di barat ini juga hal yang menarik sebenarnya kemudian hubungannya sekali lagi data ini sekali lagi saya katakan sangat lengkap sekali baik dari data bentik terumbu maupun dari data ikan karang megabentos sekali lagi kalau memang ini ditindaklanjuti mohon ini bisa di korelasikan bisa dilihat bagaimana hubungan satu sama lain untuk penguatan penguatan di aspek pengelolaan baik yang melakukan pengelolaan maupun masyarakat yang melakukan pengawasan sama sebenarnya dengan poin yang ada di Pak Nugroho ini menjadi informasi menjadi data tambahan bagi yang melakukan pengelolaan di kawasan terutama oleh masyarakat untuk sekali lagi selectivising tadi selectivising jadi Bu Safira sebenarnya juga sudah menyebutkan memang kalau kondisi-kondisi terentu mungkin heavy war harus dibatasi pemanfaatannya atau mungkin barangkali tidak dimanfaatkan sama sekali karena memang fungsi ekologisnya tadi yang membatasi pertumbuhan cepat algi untuk pertumbuhan karang yang maksimal terutama setelah mengalami perusahaan saya kira itu beberapa poin yang bisa kita coba dibahas untuk penguatan data-data ini dan saya kembalikan ke Uda Padel terima kasih baik terima kasih Pak Bro pesentanggapan yang diberikan dari Atta yang disampaikan oleh Mbak Sabel terkait ikan karang yang hardy for mungkin langsung saja kepada Mbak Sabel merespon atau memberikan feedback dari Atta telah Pak Bro disampaikan dipersilakan Pak Sabel baik sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak Abrar atas insight dan masukannya sebelumnya untuk yang pertama tadi yang ikan baronang untuk data ini sendiri kebetulan karena saya memakai ini sebagai data skripsi jadi memang family yang saya ambil itu ada tiga kanturide skaride dan sigenide begitu Pak jadi mungkin untuk yang ikan baronangnya nanti akan saya coba cari lagi lebih dalam untuk dikaitkan juga ke sini lalu saya juga sangat setuju dengan yang tadi pemanfaatan juga mungkin bisa ditinjau lebih lanjut seperti yang tadi sudah Bapak Nugi sampaikan bahwa ikan-ikan di terumpu karang ini apakah memang dimanfaatkan oleh orang selain masyarakat Sabur Ejoa atau bagaimana siapa pemanfaatnya mungkin ini juga memang harus ditinjau lebih dalam lagi karena melihat sebenarnya ikan-ikan herbivore di Sabur Ejoa ini juga memiliki peran penting untuk pemulihan ekosistem terumpu karang mungkin seperti itu Pak terima kasih banyak sebelumnya terima kasih mungkin cukup terima kasih baik terima kasih Mbak Sabal kita lanjut ke segmen selanjutnya ini adalah segmen diskusi dari pemamparan terkait topik ikan terumpu karang nah sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di kolon chat mungkin rekan-rekan yang ingin berinteraksi langsung atau ingin bertanya secara langsung kepada para pemateri persilahkan dengan menggunakan right hand dan langsung menonaktifkan bank apakah ada wah masih malu-malu sepertinya nih atau mungkin yang tadi bertanya di kolon chat ingin berinteraksi langsung dengan pemateri dipersilahkan disini nih ada lima pertanyaan yang tercatat di kolon chat untuk seksi ikan terumpu karang ada Mas Rizky Hadi Mbak Rahma kemudian ada Mbak Indira juga ini sepertinya masih malu-malu ini ya oke lah saya baca oke Mbak Indira ya oke disilah dipersilahkan Mbak Indira untuk bertanya Assalamualaikum Kak Fadil sama Kak Sabil maaf sebelumnya saya gak bisa open camp soalnya sinyalnya disini agak bermasalah ya ini tadi kan saya sempat tanya di chat ya tapi saya memilih nanya langsung sama Kak Sabil pertanyaan sih sama kayak sebenarnya masyarakat Sabu itu bisa gak sih buat diajak budidaya ikan karangher before untuk menghindari overfishing soalnya kan tadi kan Kak Sabil sempat ini ya jelasin karena adanya overfishing jadi ikan karangher before itu di laut agak berkurang sedikit kalau tadi saya gak salah dengar terus yang kedua untuk kelompok makro algai sendiri apakah ketersediaannya cukup untuk pakan ikan karangher before di sana dan apakah semua jenis makro algai itu dapat dikonsumsi oleh ikan karangher before mungkin itu aja pertanyaan dari saya terima kasih Kak atas kesempatannya silahkan Mbak Saber baik terima kasih banyak Mbak Indira atas pertanyaannya saya izin mencoba menjawab untuk pertanyaan pertama apakah masyarakat sabu dapat diajak untuk membudayakan ikan karangher before mungkin dari yang sempat saya ikuti sebelumnya di workshop pendekatan kepada masyarakat maswa sendiri khususnya ini lebih ditekankan kepada teori-teori mengenai biota-biota terlarang mungkin seperti itu kalian Mbak Indira kalau untuk budidaya ikan karangher before sendiri saya masih kurang paham apakah bisa dilakukan di masyarakat sabu atau tidak seperti itu mungkin barangkali nanti bisa ada tambahan dari abang-abang terangi sekalian selain itu jawaban untuk yang selanjutnya untuk kelompok makroalgae ketersediaan cukup untuk makan ikan dan semua jenis makroalgae dapat dikonsumsi oleh ikan healthy for dari kelompok pemakan ikannya karena ikan healthy for sendiri memiliki perilaku makan yang berbeda-beda seperti contoh tadi kelompok scrappers dia pemakan sedikit substrat yang menyikis juga substratnya dan memakan beberapa algae yang cukup tebal seperti plesysiwit maupun halimeda dan untuk kelompok-kelompok ikan grazer atau detrifor itu memakan algae-algae seperti truff algae atau filamentous algae atau algae yang berbentuk seperti benang dan itu pun perilaku-perilaku makan itu dilihat dari morfologi gigi ikannya kalau saya saya tidak salah mohon dikoreksi juga dan itu pun yang menjadi salah satu alasan bahwa tidak semua jenis makroalgae dapat dikonsumsi oleh ikan karang herbivore tergantung oleh perilaku makannya mungkin seperti itu Mbak Indira oke makasih Kak selamat Mbak mungkin dari rekan-rekan yang hadir di sini bisa ada yang menambahkan mungkin dipersilahkan karena kita sampai saja buat Uda Fadel bisa nambahin sedikit keterangan dari Mbak Sabel boleh dipersilahkan Pak Nugro sampai saat ini untuk budidaya ikan herbivore itu belum dikembangkan penelitiannya jadi kalau buat saya masih belum visible sebenarnya secara ekonomi untuk budidaya ikan herbivore karena saat ini yang lebih banyak kalau untuk ikan di laut ikan terumbu karang yang banyak dikembangkan adalah ikan-ikan kanivore dari famili seranide artinya kerapu kebanyakan karena secara nilai ekonomisnya pun kerapu memang lebih tinggi jadi makanya itu lebih dikembangkan dulu sedangkan untuk ikan herbivore sampai hari ini penelitian untuk bagaimana dia apa berapa neger reproduksinya pun itu belum belum banyak ada gitu untuk penelitian itunya apalagi kalau sampai ke sisi dimana kita bisa memudidakannya itu isi tambahan dari saya terima kasih siap sama-sama Pak Nugroho terima kasih Bang Nugi tambahannya terima kasih Pak oke apakah masih ada dari rakan-rakan yang ini bertreaksi langsung untuk bertanya kepada para nasi sumber kita ataupun kepada Pak Ber juga boleh saya akan mencoba membacakan pertanyaan dari Mas Rizky Hadi di sini yang ditujukan kepada Pak Nugroho apakah lingkungan sekitar dapat mempengaruhi biomasa ikan karang dan apa saja ikan karang yang ditemukan dengan nilai biomasa paling besar selama di Sabu Rejoa Pak Nugroho oke terima kasih udah Fadel untuk Mas Rizky ya terima kasih untuk pertanyaannya jadi kalau biomasa ikan karang itu kan kita lihat dari ukuran ikan karangnya jadi apakah lingkungan berpengaruh pada ukuran ikan berpengaruh sekali karena biasanya ikan-ikan apa namanya ikan-ikan ukuran besar itu tidak akan ada di daerah di mana ombaknya terlalu keras kalau dia ombak yang terlalu keras itu biasanya lebih banyak ikan-ikan kecil yang dimana memang dia bisa untuk bersembunyi untuk melindungi dirinya dari terpahan ombak dan arus yang cukup kalau arus tidak terlalu berpengaruh biasanya ombak akan selalu berpengaruh untuk bentuk dan ukuran ikannya dan itu juga berpengaruh ke sisi dari ekosistemnya karena ekosistemnya kalau di di daerah-daerah di mana ombaknya cukup keras itu pasti jarang sekali ada karang bercabangnya nah itu makanya ukuran apa namanya faktor lingkungan cukup berpengaruh terutama untuk ombak ya dan biasanya kalau memang ombaknya cukup keras itu biasanya untuk ikan-ikan yang ukuran besar itu memang berada di kedalaman yang lebih dalam tidak diberada di kedalaman yang dangkal dan memang kebanyakan kalau ketika ikan-ikan ukuran besar yang ketika mau melakukan reproduksi istilahnya itu saya lupa sekarang istilahnya pokoknya mau reproduksi itu yang secara berkumpul itu spag atau mau spawning mereka mau spawning itu memang tidak di perairan dangkal itu diadakannya di perairan yang lebih dalam ikan-ikan besar itu akan berkumpul dan memang dan biasanya kalau ketika spawning itu berlangsung itu memang kondisi perairannya tidak dalam kondisi ombak yang terlalu keras gitu seperti itu dan kalau untuk yang disaburai jua memang untuk biomasa tertinggi itu kalau secara jenis kan tadi saya gak inget dan saya juga lagi gak ngeliat itunya ya jadi kalau dari biomasa tertinggi ada dari suku Akanturidei jadi itu biasanya jenisnya adalah Ketenocytus striatus Ketenocytus striatus itu sebenarnya di sebagian masyarakat kita mungkin di sebagian masyarakat Indonesia dikonsumsi tapi saya tidak melihat Ketenocytus striatus itu dikonsumsi oleh masyarakat di Saburai Juwa saya gak tahu nama Indonesia apa yang untuk Ketenocytus striatus tapi itu yang paling tinggi untuk di Saburai Juwa itu jawaban dari saya udah Adel udah Fadel sorry baik terima kasih Pak Nugroho masih lanjut nih Pak Nugroho masih ada persenangan lagi nih dari Barama Fitri ya ada tiga pertanyaan saya catat tiga pertanyaan pertanyaan pertama bagaimana cara mengidentifikasi ikan karang yang dilakukan secara langsung sehingga kita bisa menentukan ikan tersebut pada tingkat genus spesies ciri-ciri khusus atau tanda khusus apa yang bisa diamati secara maktologi dari sirip atau lainnya ini ciri-ciri meneliti apa menerima kasih hari oke kalau gak salah yang Mbak Rahma itu ada tiga pertanyaan ya betul Pak ada lagi nih Pak yang kalau yang pertanyaan pertama coba saya jawab ya kalau untuk ciri khusus kalau saya biasanya untuk sampai level family itu saya melihat dari bentuk tubuh ikannya karena setiap bentuk tubuh ikan setiap family berbeda-beda yang paling melihat paling mencolok yang terlihat berbeda itu seperti ketodontide ketodontide itu dia memang bentuknya hampir seperti apa kalau bentuk geometri itu layang-layang gitu seperti itu terus habis itu setelah dari situ kelengkapan sirip itu menjadi sebuah apa sebuah ciri juga untuk kita bisa mengidentifikasi ikan yang ketiga itu pola warna pola warna ikan dan warna ikan apa yang dominan dan polanya seperti apa itu juga menjadi salah satu cara kita untuk bisa identifikasi dan yang terakhir memang ada ciri khusus tapi kalau ciri khusus itu memang tidak semua ikan punya ciri khusus hanya beberapa suku ikan yang punya ciri khusus paling gampang kalau kita lihat skaride atau kakak tua namanya kakak tua makanya kenapa dinamain kakak tua maaf saya bertidur bentar ya karena ada ajan ya Allah terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Apakah overfishing ikan herbivora akan memiliki dampak besar terhadap ekologi makroaga, terutama kesimbangan antar karang yang berlimpah dan plesiosiwit, dan juga menyebabkan blooming alga sehingga memberi kontribusi kelikian panjang terhadap lingkungan pesisir? Apakah langsung dijawab, Mbak? Boleh, langsung dijawab. Oke, dipersilakan, Mbak. Ya, baik. Ikan menjawab untuk pertanyaan Bu Rahma. Karena overfishing ikan herbivora sendiri ini, setahu saya, dapat memiliki dampak untuk pertumbuhan berlebih dari makroalga apabila dilakukan secara terus-menerus. Sehingga nantinya alga-alga ini yang akan tumbuh berlebih dapat berkompetisi secara ruang dengan karang, dan untuk beberapa makroalga yang ukurannya cukup besar pun dapat menjadi kompetitor dan mematikan karang, sehingga terumbuh karang tersebut akan didominasi oleh makroalga. Mungkin seperti itu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana hubungan antara kelimpan ikan herbivora, seperti klorurus yang punya pola makan khusus, dengan pengisian yang besar serta tingginya tingkat penghapusan alga terhadap tutupan karang hidup? Baik, izin menjawab lagi. Untuk ikan-ikan seperti klorurus ini kan merupakan kelompok pemakan scrappers. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya, perilaku pemakan ini mengikis substrat juga. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Abra, juga memungkinkan adanya dampak terhadap karangnya sendiri. Karena ikan scrappers ini memakan sedikit substrat dan juga dapat memakan karang-karang muda seperti itu. Terakhir nih, apakah kelimpahan ikan herbivora dari kelompok scrapper yang berbeda dengan kelompok browsers menandakan adanya perbedaan sembaran kelompok alga yang dikonsumsi atau disukai? Izin menjawab lagi, untuk yang perbedaan kelompok scrappers sama browser ini, dilihat dari perilaku makannya juga memang berbeda. Kalau untuk scrappers tadi mengikis sedikit substrat, dan untuk browser sendiri, setahu saya ini hanya memakan flashy shewit saja. Jadi mungkin sebarannya juga berdasarkan alga dan turumbu, tutupan turumbu yang ada di ekosistem tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Sabel. Dan Mbak Rahma yang juga telah memiliki pertanyaannya. Mungkin Mbak Rahma, apakah ada tanggapan dari jawaban yang telah diberikan oleh Mbak Sabel? Cukup ya? Oke. Sesi tanya-tanya sepertinya sudah berakhir ya. Jadi, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan atau Bapak Ibu sampaikan tadi kepada para nanusundar dapat melengkapi pembahasan-pembahasan atau penjelasan-penjelasan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dari para nanusundar. Dan semoga dari jawaban-penjelasan tersebut semakin memberikan pemahaman terhadap kita semua terkait pengolahan ataupun keadaan ekosistem pesisir, terutama ekosistem perumbu karang dan ikan karang yang ada di Kabupaten Saborejua. Nah, kegiatan selanjutnya, ini adalah kegiatan yang sengaja ya, tidak saya sampaikan dari awal, karena memang harapannya ini memang menghasilkan sesuatu yang benar-benar dari dirinya itu. Itu adalah pengumuman peserta terbaik. Jadi, ini adalah indikatornya tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada para nanusundar, serta juga bobot pertanyaan yang diberikan kepada para nanusundar. Mungkin langsung saja saya berikan, mungkin sudah ditampilkan ya, screen-nya kepada kita semua, siapa sih peserta terbaiknya? Oke. Untuk peserta terbaik dalam sesi diskusi, menyelisik lebih dalam ekosistem pesisir Saborejua Partiga adalah, selamat kepada Mbak Rahma Fitrinur yang telah menjadi peserta terbaik dalam sesi diskusi kita kali ini. Mungkin nanti untuk Mbak Rahma Fitrinur akan mendapatkan sesuatu ya, sesuatu dari jelasan terhubung karang Indonesia yang nantinya entah itu dalam bentuk pembingkisan atau bagaimana nantinya. Mungkin Mbak Rahma Fitrinur boleh nantinya memberikan kontaknya kepada rakan-rakan dari Terangi, agar dapat dipindahkan lagi peserta terbaiknya. Atau mungkin Mbak Rahma Fitrinur boleh menampakkan wajahnya? Ya, halo, terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak bisa membuka video ya, karena di sini semuanya kurang stabil. Jadi saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Panitia Yayasan Terangi dan juga kepada para narasumber, bapak-bapak dan mbak-mbak narasumber yang sudah memberikan ilmunya. Dan selanjutnya kepada host, MC, dan juga peserta lainnya. Semoga Talk Leaper selanjutnya juga dilakukan. Jadi ya untuk menambah ilmu tentang kelautan dan perikanan. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Rahma. Semoga nanti dapat bergabung lagi Pak ya, dengan Talk Leaper kita selanjutnya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Selanjutnya kita ini sudah bergabung kurang lebih 31 peserta ya. Jadi kita lagi nih foto bersama. Supaya yang tadi mungkin masih jumlah 20-an, sekarang berjumlah 30-an. Oke, dipersilahkan untuk para peserta untuk dapat mengaktifkan videonya. Oke. Wah, ini sudah nampak ya wajah segarnya semuanya. Nanti saya minta tolong kepada rekan-rekan di Terangi untuk bisa meng-ceture para peserta ya. Jadi abah-abah tetap dari saya, dalam hitungan ketiga silahkan diberikan senyuman terbaiknya. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, boleh bergaya, bebas, berikan, asalkan tetap ini ya, jangan yang terlalu barang-barang gitu. Oke, secara hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih ke rekan sekalian. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah yang juga tidak kalah menarik ya. Jadi ini ada door flash yang akan diberikan oleh Heyesan Terumbu Karang Indonesia kepada para peserta. Jadi ini mungkin teknisnya cukup menarik ya. Dini menggunakan ini, apa namanya? Ban ini. Ban nama. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Siapakah? Sayang, deng, 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 deng. Oh, iya, selamat kepada Mas Ristanto yang menjadi peserta yang mendapatkan door flash dari Heyesan Terumbu Karang Indonesia. Silahkan nanti Mas Ristanto dapat menghubungi admin dari Heyesan Terumbu Karang Indonesia agar nanti door flashnya dapat diberikan. Oke. Mungkin dari rekan-rekan Teranggi, apakah door flashnya berapa orang ini ya? Saya juga. Bisa satu lagi. Sudah, Pak Dil. Oke, sekali lagi ya. Oke lagi ya, mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di sini yang mungkin belum pernah bisa terpilih ya. Meskipun ini kesannya agak untung-untungan ya. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Selamat kepada Mas Muhammad Septio Albirki Purnama. Ya, nanti kepada Mas Muhammad Septio Albirki Purnama untuk memberikan kontaknya kepada admin Terangi atau menghubungi langsung ya kepada admin Terangi. Semoga nanti dapat mendapatkan sesuatu yang menariklah bagi Bang Septio-nya. Oke. Kita cukupkan untuk sisi door flashnya. Kita masuk ke acara selanjutnya adalah penutup. Meskipun tadi berdasarkan rata-rata kegiatan kita mengakhir-akhir ini pada jam pukul 15.00 waktu 19.00. Tapi berhubung atasi rekan-rekan sekalian itu sangat tinggi. Maka baru berakhir kegiatan kita pada jam 15.33 waktu 19.00 sebagainya barat. Saya, Fadal Muhammad, mengintakan maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak-Bapak atau Ibu-ibu sekalian. Karena memang kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Manusia merupakan tempat salah dan lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Bang Idris, apa kabar? Bang Idris. Lagi di kantor ini. Alhamdulillah, baik banget Pak Abrar. Semoga lagi di rumah nih. Sembunyi di kamar. Ada Ofri juga ini. Ada Ofri ini. Iya. Ofri. Apa kabar, Pak? Padahal mau ujian lagi kayaknya sama Pak Ofri ya? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi nih, Bang. Bang Idris sudah dapat itu tuh berita info ini. Apa namanya? Kuota ini, apa? Karahias, Karahias Alam. Oh iya, belum dapat infonya. Aduh. Update-nya itu bisa dimanfaatkan lagi. Oh iya. Sampai 2024. Yang hasil kemarin itu? Iya, betul. Berhasil perusahaan. Kan perusahaan yang merobik. Betul, betul. Jadi dia, apa namanya? Baru kemarin juga terbit suratnya. Oh gitu. Masih sering? Pak Idris ini, apa namanya? Audit atau apa? Masih, masih ininya. Tapi ini apa namanya? Lebih ke binteknya sih sebenarnya. Untuk audit secara langsung, seperti biasa kan masih belum ya. Karena apa namanya? Belum clear terkait kuotanya ini. Nah mungkin kalau kuotanya udah clear, baru kayaknya berproses lagi sih Bang Abra. Karena ada beberapa juga itu perusahaan. Banyak juga peminatnya berarti ya. Terus berkembang juga. Maksudnya usulan-usulan perusahaan-perusahaan baru untuk audit kelayakan juga beberapa. Ada penampahan. Itu kan secara teknis sebenarnya lebih kepada perluasan dari perusahaan yang sama sih. Barang-orangnya sih sama. Jadi kayak misalkan saya punya perusahaan A, B, K, B. Orangnya sama. Perusahaannya aja yang kelihatan banyak. Karena untuk bagi-bagi kuota tersebut dan kalau misalkan ada satu yang bermasalah itu masih bisa pakai nama perusahaan yang lain. Itu sih secara teknis yang dilakukan. Mungkin ke depan nanti memang didorong ya. Ini budidaya kasih. Ini ada Bang Abri yang memang rajin dengan perusahaan. Kayaknya baru balik dari Banyuwangi. Infonya ya, Bang Abri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.